Tetua kesepuluh pun menatap pemuda itu dengan linglung. Bersikap sombong di hadapannya adalah hal yang wajar, namun berani bersikap sombong di hadapan Tuan Naga Leluhur. Tuan Naga Leluhur, apakah kau melihat itu? Apakah kau melihat itu? Bagaimana dia menghormati kami para naga? Kembali ke akal sehatnya. Tetua kesepuluh meraung. Sejak zaman naga menguasai dunia kuno, tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu lancang di hadapan mereka. Bahkan orang-orang di istana pembunuh naga tidak punya nyali. Ekspresi wanita berpakaian putih itu tentu saja sangat jelek. Dia sudah lama mendengar bahwa orang ini sangat sombong, tetapi ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia menyadari bahwa itu bahkan lebih buruk. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara berat, Apa hakmu menyuruhku tersesat? Yezong tidak ada di sini, jadi akulah bosnya. Apakah menurutmu aku memenuhi syarat? Pria muda itu berkata dengan malas. Kamu bosnya. Tidakkah kau tahu bahwa Yezong juga bekerja untuk kita para naga? Tidak peduli apa, ini bukan giliranmu untuk menjadi raja istana dewa naga. Wanita berpakaian putih itu berteriak. Yezong bekerja untukmu adalah urusan pribadi Yezong. Apa hubungannya denganku? Aku hanya peduli dengan istana dewa naga. Saat ini, aku adalah bos istana dewa naga. Apakah kamu punya keberatan? Pemuda itu memainkan rumput ekor anjing di sudut mulutnya, ekspresi malasnya penuh dengan keceriaan. Ha ha. Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Dentang. Tiba-tiba, pedang tipis seputih salju muncul, seolah-olah terbuat dari es hitam. Tempat itu tiba-tiba dipenuhi hawa dingin yang menusup tulang. Artefak yang menantang surga. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Ketika orang-orang yang berada di sekitar melihat hal itu, mereka pun lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi pemuda itu tidak berubah, dan dia berkata, melihat postur tubuhmu, kamu siap bertarung denganku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu apa yang mampu kau lakukan. Wanita berpakaian putih itu meraih pedang tipis dan menebasnya ke arah pemuda itu. Ketajamannya sungguh dahsyat. Pemuda itu masih terlihat malas, tetapi ular piton salju di bawah kakinya sangat panik. Kau sudah mengikutiku begitu lama, tapi kau masih saja pemalu. Tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih dewasa? Pemuda itu memukul kepala snow piton dengan keras. Si ular salju merasa dirugikan. Tentu saja kamu tidak takut karena kamu kuat. Tapi bagaimana dengan saya? Dia hanya berada di puncak alam sembilan surga. Melihat naga leluhur dan artefak ilahi yang menantang surga, siapa yang tidak takut? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita berpakaian putih itu. Dia perlahan-lahan menyingkirkan rumput ekor anjing itu dari sudut mulutnya. Tiba-tiba, dengan jentikan jari telunjuknya, ekor rubah hijau itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke arah wanita berpakaian putih itu. DENTANG Ketika rumput ekor rubah hijau bertabrakan dengan pedang tipis itu, terdengar suara logam yang memekatkan telinga dan percikan api yang menyilaukan. Wanita berpakaian putih itu terkejut. Tabrakan antara pedang tipis dan rumput ekor rubah hijau benar-benar membuat lengannya mati rasa. Momen berikutnya. Ekor rubah hijau itu terlempar kembali ke tangan pemuda itu. Namun, wanita berpakaian putih itu juga terpaksa mundur beberapa langkah, dan pedang tipis di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Ini. Wanita berpakaian putih itu menatap rumput ekor rubah hijau dengan kaget. Tetua ke-10 juga tidak percaya. Murid-murid di sekitarnya makin geram, bola mata mereka hampir copot. Rumput ekor rubah hijau benar-benar dapat melawan senjata dewa yang menentang surga. Kinfei yang tidak terkecuali, dia sangat terkejut. Meskipun pedang tipis di tangan wanita berpakaian putih itu belum dibuka, itu tetap saja merupakan senjata suci yang menantang surga. Bagaimana rumput ekor anjing biasa bisa begitu kuat? Tunggu. Tiba-tiba, Kinfei yang memikirkan pertarungan antara pemuda itu dan Yezong. Saat keduanya bertarung, sarung tangan emas tiba-tiba muncul di tangan Yezong. Meski seperti kilatan cahaya di wajan, sarung tangan ini jelas tidak sederhana. Saat itu, pemuda itu juga menggunakan rumput ekor rubah hijau untuk melawan sarung tangan. Kalau dipikir-pikir, rumput ekor rubah hijau ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saya akan mengatakannya lagi. Mereka yang bukan dari Istana Dewa Naga tidak diizinkan masuk ke Istana Dewa Naga. Keluar dari sini segera. Dengan rumput ekor rubah hijau di mulutnya, pemuda itu menatap lesu ke arah wanita berpakaian putih dan tetua ke-10 dan berkata. Tetua ke-10 mengepalkan tangannya dan menggeram, Tuan Naga leluhur, lepaskan segelnya dan bunuh dia. Apa? Melepaskan segel senjata Dewa Penentang Surga. Apa kau bercanda? Apa kau mencoba membunuh kami? Naga, kalian sudah bertindak terlalu jauh. Kerumunan di sekitarnya langsung bersorak. Jika segelnya dilepaskan, apalagi pulau pertama, seluruh Istana Dewa Naga akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Binatang-binatang buas ini, para naga, sama sekali tidak mempedulikan nyawa mereka. Dan pada saat yang sama. Ketika pemuda itu mendengar perkataan tetua ke-10, dia tiba-tiba menghilang dari punggung ular piton salju. Momen berikutnya. Dia berdiri di belakang tetua ke-10 dan berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas, coba ulangi. Tubuh dan pikiran tetua ke-10 menegang, dan dia segera berlari ke belakang wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu juga berbalik pada saat pertama, melindungi tetua ke-10 di belakangnya. Jika kamu begitu pemalu, jangan melompat keluar. Pemuda itu terkekeh dan kembali ke belakang snow piton. Kemudian, dia berbaring dengan kedua tangan di belakang kepala dan menyilangkan kaki. Melihat sikap pemuda itu, tetua ke-10 merasa marah sekaligus takut. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Jika kau tidak pergi dalam tiga tarikan napas, maka aku akan bersikap serius. Saat itu, jangan katakan bahwa aku tidak menghormatimu. Dengan itu, pemuda itu menutup matanya dan tidur siang dengan santai. Tuan naga leluhur. Tetua ke-10 memandang wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu melirik ke arah pemuda itu, lalu menatap rumput ekor anjing di sudut mulutnya. Matanya berkedip. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan menatap kinfe yang sebuah cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Dia menatap pemuda itu lagi dan berkata, baiklah, kami tidak akan mengambil kembali teknik kilin dan buku iblis sirius. Naga leluhur benar-benar menyerah. Semua orang menatap wanita berpakaian putih itu dengan terkejut. Mereka mengira wanita berpakaian putih itu pasti akan bergerak, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menundukkan kepalanya dan berkompromi dengan pemuda itu. Tetua ke-10 juga tercengang. Tuan naga berdaulat memerintahkan untuk mengambil kembali teknik kilin dan buku iblis sirius untuk memastikan apakah pemuda itu dan Libuer ada hubungan keluarga. Dan situasi saat ini sudah jelas. Karena tujuan sudah tercapai, tentu saja tidak perlu ada tindakan lagi. Yang terpenting adalah Anda telah membuat semua orang marah ketika Anda mengatakan akan melepaskan segel itu. Ada kebenaran sejak zaman dahulu. Anda harus memahami bahwa air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat menenggelamkan perahu. Wanita berpakaian putih itu menyampaikan suaranya. Tetua ke-10 berkata diam-diam, tapi... Saya punya ide sendiri. Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan menatap pemuda itu. Dengan cara ini, kita tidak perlu meninggalkan Istana Dewa Naga. Asalkan Anda mengikuti aturan, semuanya bisa dinegosiasikan. Pemuda itu tidak membuka matanya dan tersenyum tipis. Oke. Di masa mendatang, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Melihat sikap wanita berpakaian putih itu, semua orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Naga leluhur tidak menyerah begitu saja. Itu adalah sikap memohon. Seberapa kuatkah pemuda ini? Hal yang paling penting adalah. Pemuda itu begitu sombong, tetapi Sang Raja Naga malah duduk diam dan tidak melakukan apapun. Misteri tersembunyi ini patut direnungkan. Qin Fei Yang juga sedang memikirkan suatu masalah. Pemuda itu telah menolongnya lebih dari sekali, tetapi dia tidak dapat memahami mengapa pemuda itu mau menolongnya. Seseorang harus tahu. Dia dan pemuda itu bukanlah saudara atau teman. Mereka hanya bertemu di dataran. Setelah saling mengenal, mereka tidak memiliki kontak yang mendalam. Qin Fei Yang adalah orang yang sangat sensitif. Ia terbiasa berkelahi dan berkomplot. Ia tidak percaya bahwa akan ada orang di dunia ini yang mau menolong orang lain tanpa pamrih. Karena itu, tindakan pemuda itu tentu saja membuatnya curiga. Lupakan. Jika ada kesempatan, saya akan menanyakannya langsung kepadanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menebak pikiran pemuda itu. Dia harus menanyakannya langsung. Fiuh. Sambil menarik napas dalam-dalam, Qin Fei Yang menatap tetua ke-10 dan tersenyum tipis. Tetua? Apakah ada hal lain? Tidak, pergilah. Sang tetua agung berteriak. Semua ini disebabkan oleh orang ini. Namun, dengan adanya pemuda itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebagai seseputlan naga hitam, dia tidak pernah sekesal ini. Kau tidak melakukannya, tapi aku melakukannya. Qin Fei Yang mengeluarkan tas kiankun dan berkata sambil tersenyum, bantu aku menukarnya dengan poin prestasi. Tukar dengan poin prestasi saat ini. Tidakkah kau lihat bahwa tetua ke-10 sedang marah? Kamu benar-benar tidak tahu. Apa yang anda tahu? Li Buer melakukannya dengan sengaja. Dia melakukan itu untuk membuat tetua ke-10 marah. Murid-murid di sekitarnya berbisik-bisik. Seperti yang diharapkan. Tetua ke-10 begitu marah hingga dia menjadi gila. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, Penatua, ada apa dengan ekspresimu? Apakah kamu harus memilih hari yang baik untuk menukar poin prestasi? Tetua ke-10 mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak, Lin Hua, mengapa kamu masih berdiri di sana? Lin Hua menggigil dan segera berlari ke sisi Qin Fei Yang, mengambil tas kiankun dan mulai menghitung ramuan herbal di dalamnya. Adapun si pemuda, dia tidak lagi memperhatikan dan memejamkan matanya untuk tidur siang. Tetapi dia tidak punya niat untuk pergi. Jika pemuda itu tidak pergi, wanita berpakaian putih itu pun tidak berani pergi. Karena dia takut. Dia takut tetua ke-10 akan bersikap impulsif dan membuat pemuda itu marah. Pada saat itu, bahkan jika para dewa turun ke dunia vana, mereka tidak akan dapat menyelamatkan tetua ke-10. Segera. Lin Hua menghitung hasilnya dan menatap tetua ke-10, totalnya 3.000 buah dewa nirvana, 3.000 ginseng dewa kekacauan ibu pertiwi, dan 4.000 buah alam. Sangat banyak. Dan masing-masing dari mereka adalah ramuan yang sangat berharga. Latar belakang keluarga orang ini sangat kaya. Orang-orang bergumam. Sang tetua agung bertanya, berapa banyak poin pahala? Buah ilahi nirvana, 1 bernilai 2 poin pahala. Ginseng ilahi kekacauan ibu pertiwi juga sama. Buah alam sedikit lebih rendah, 1 poin kelebihan. 3.000 buah dewa nirvana, total 6.000 poin pahala. 3.000 ginseng ilahi kekacauan ibu pertiwi, juga 6.000 poin prestasi. 4.000 buah alam, 4.000 poin prestasi. Totalnya 16.000. Kata Lin Hua. Saya sangat iri. Dia mendapat 16.000 poin prestasi sekaligus. Orang-orang di sekitarnya bergumam. Hadiah tertinggi untuk misi di papan pengumuman adalah 100 poin prestasi. Lebih-lebih lagi, misi seperti ini yang dapat menghasilkan 100 poin prestasi pada dasarnya sangat sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, bagi para murid pulau pertama, 10.000 poin pahala akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dikumpulkan. Qin Fei yang juga mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada Lin Hua. Lin Hua mengambil token itu dan langsung terbang di depan tetua ke-10. Tetua ke-10 melambaikan tangannya dan seberkas cahaya ilahi terbang ke dalam token tersebut. Lin Hua kemudian membawa token tersebut dan mendarat di depan Qin Fei yang. Ketika Qin Fei yang menerima token itu, indra spiritualnya melonjak dan terdapat pesan tambahan. Poin prestasi, 16.000 poin prestasi sudah cukup baginya untuk memasuki paviliun senjata ilahi dan perbendaharaan seni ilahi sebanyak 16 kali. 16 kali. Besiaplah untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Qin Fei yang bergumam, lalu mengabaikan orang lain dan berbalik untuk berjalan menuju paviliun senjata ilahi. 2492. Meskipun dia bergumam pada dirinya sendiri, hal itu sangat menusuk telinga di tengah kesunyian puncak gunung. Menonton pertunjukan yang bagus. Memasuki paviliun senjata ilahi. Jangan bilang dia masih ingin mendapatkan satu-satunya artefak tertinggi di paviliun senjata ilahi. Keberuntungannya sudah cukup menantang surga untuk mendapatkan artefak tertinggi. Sekarang dia menginginkan artefak tertinggi. Betapa rakusnya. Hanya melihat. Nanti kalau dia keluar, pasti dia akan menunjukkan ekspresi kecewa dan depresi. Semua orang berdiskusi. Keberuntungan tidak selalu sebaik itu. Tetua ke-10 juga memiliki jejak ejekan di matanya. Setelah memperoleh artefak tertinggi, dia mulai menjadi sombong. Apakah dia pikir dia bisa dengan mudah memperoleh artefak tertinggi? Dia sungguh naif. Bahkan wanita berpakaian putih pun tak kuasa menahan tawa. Anak ini, tidak ada yang salah dengan dia. Apakah dia mengira paviliun senjata ilahi dibuka oleh keluarganya? Kinfei yang mengambil token itu dan menempelkannya di celah pintu. Pintu paviliun senjata ilahi segera terbuka perlahan. Kemudian, Kinfei yang memasuki paviliun senjata ilahi di bawah tatapan banyak orang. Menarik. Pemuda yang berbaring di punggung ular piton salju bergumam, tetapi dia tidak membuka matanya dari awal hingga akhir. Di dalam paviliun senjata ilahi. Totalnya ada tiga lantai. Deretan rak besi tersusun rapi, dengan kotak-kotak besi panjang diletakkan di atasnya. Setiap kotak besi panjangnya 3 meter dan lebarnya setengah meter. Dari penampilannya saja, semuanya sama persis. Sulit untuk mengetahui jenis artefak apa yang ada di dalamnya. Kinfei yang berdiri di depan pintu, melirik kotak-kotak besi di rak, dan menyuntikkan indera keilahiannya ke dalam token itu. Poin prestasi, 15 ribu poin. Tiap entry berharga seribu poin. Bagi yang lain, apakah itu memasuki paviliun senjata ilahi atau paviliun senjata ilahi, itu semua merupakan pertaruhan keberuntungan. Tetapi bagi Kinfei yang, selama dia bisa masuk, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Setelah menyimpan token itu, Kinfei yang mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Dia melihat ke timur dan melihat ke barat. Dia berjalan di sepanjang deretan rak besi seolah-olah sedang berjalan santai. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan lantai pertama dan berjalan ke lantai dua. Dia berjalan melalui lantai dua seolah-olah sedang berjalan-jalan dan memasuki lantai tiga. Sekitar setengah jam berlalu, Kinfei yang berhenti di tangga. Dia tampak sedang menunggu sesuatu. Tempat ini seperti perbendaharaan teknik dewa. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mencari tahu, Anda tidak akan pernah bisa menyimpulkan lokasi artefak dewa tertinggi. Karena setiap kotak besi itu persis sama. Lebih-lebih lagi, kotak besi itu bukan saja dapat menghalangi pengintaian indera ilahi, tetapi juga dapat menghalangi aura artefak ilahi. Begitu rapatnya sehingga tidak dapat diketahui apakah itu pedang, golok, palu, atau tombak, apalagi yang termasuk senjata dewa. Kecuali dia bisa melihat melalui kotak besi. Namun, Kinfei yang tidak dapat melakukan itu saat ini. Dasar bocah nakal, bukankah kau bilang kau ingin bersikap rendah hati? Mengapa Anda melakukan hal yang begitu menonjol sekarang? Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dalam pikiran Kinfei yang tetaplah bersikap rendah hati dan lakukan segala sesuatu dengan cara yang menonjol. Kinfei yang mencibir. Haha. Kalau begitu, aku khawatir akan sulit bagimu untuk bersikap rendah hati di masa mendatang. Si pria tanpa bayangan tertawa. Sebenarnya aku selalu bersikap sangat rendah hati, oke. Tapi kalau kamu tidak mau menonjolkan diri, akan selalu ada orang yang ingin menindasmu. Tidak ada cara lain. Kinfei yang tidak berdaya. Sejak dia memasuki istana dewa naga, dia ingin bersikap rendah hati dan menghindari masalah. Namun kadang-kadang, pasti ada saja yang datang mencari masalah. Apa yang dapat dia lakukan? Karena menjaga kerahasiaan juga merepotkan, maka dia mungkin juga harus menjaga kerahasiaan untuk sekali ini, melampiaskan kemarahan di hatinya, dan juga melihat ekspresi-ekspresi menakjubkan para naga. Itu bukan suatu kerugian. Baiklah, sesuai keinginanmu. Rak besi baris kelima di lantai dua, lantai tiga, kotak besi keempat dari kanan. Kata pria tanpa bayangan. Terima kasih. Kinfei yang diam-diam mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu berbalik dan berjalan menuju lantai dua sambil berkata, Momomong, aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Selama ini, si manusia tanpa bayangan telah membantunya tanpa pamrih dalam kegelapan. Bahkan ada beberapa kali ia putus asa dan tak berdaya. Si manusia tanpa bayanganlah yang datang menghiburnya, menyemangatinya, dan membuatnya bangkit kembali. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada sang manusia tanpa bayangan. Dia sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Namun, pria tanpa bayangan itu sama seperti namanya, tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, dan tidak ada yang tahu siapa dia. Akan ada kesempatan. Si pria tanpa bayangan tersenyum. Kalian orang-orang penting suka berpura-pura menjadi misterius. Kinfei yang tidak berdaya. Kau salah tentang itu. Aku bukan orang hebat. Sama sepertimu, aku hanya setitik debu di dunia ini. Kata si pria tanpa bayangan sambil tersenyum tipis. Setitik debu. Kinfei yang bergumam. Tidak ada cara untuk membantah ini. Secepatnya. Kinfei yang mengikuti instruksi manusia tanpa bayangan dan menemukan kotak besi yang ditunjuk. Kinfei yang tidak ragu-ragu dan langsung meraih kotak besi itu. Momen berikutnya. Dia muncul di luar gerbang paviliun senjata ilahi. Dia keluar. Semua orang memandang Kinfei yang. Tepatnya, mereka sedang melihat kotak besi di tangan Kinfei yang. Kinfei yang melirik kerumunan, meletakkan kotak besi di tanah, dan kemudian perlahan membukanya. Akan tetapi, saat kotak besi itu dibuka, tidak ada aura yang kuat, juga tidak ada cahaya suci terang yang meluap. Seolah-olah di dalamnya hanya ada senjata suci biasa. Tidak. Bahkan itu tidak sebanding dengan senjata dewa paling biasa. Ini karena bahkan artefak ilahi biasa memiliki kekuatan ilahi. Tetapi tidak ada kekuatan suci sama sekali di dalam kotak besi ini. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Ini adalah keberuntungan. Mampu memperoleh teknik ilahi tertinggi tidak berarti Anda bisa memperoleh senjata ilahi tertinggi. Kalau dipikir-pikir, benda di dalam kotak besi itu sepertinya sampah, tidak bisa dianggap sebagai senjata dewa. Semuanya tertawa. Keberuntungan setiap orang terbatas. Tetua ke-sepuluh mendengus dingin. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, kalimat itu penuh dengan sarkasme. Namun Qin Fei Yang menutup telinga terhadap suara-suara ini. Karena dia yakin bahwa penilaian si manusia tanpa bayangan tidak akan salah. Dentang. Akhirnya. Kotak besi itu dibuka. Sebuah manik hitam muncul di udara. Manik itu seukuran pelet. Tidak hanya sederhana dan tidak berhias, tetapi juga tidak memiliki aura senjata dewa. Hanya manik yang patah ini. Sekilas, saya tahu itu barang murah. Tatapan mata semua orang penuh dengan penghinaan. Sungguh sia-sia mendapatkan benda seperti itu hanya demi seribu poin prestasi. Namun, wanita berpakaian putih itu menatap manik-manik hitam itu dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Tampaknya agak familiar. Qin Fei Yang mengeluarkan manik-manik itu dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu selama beberapa saat. Kemudian dia memotong jarinya dan meneteskan darahnya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Berdengung. Ketika darah menetes pada manik-manik itu, manik-manik yang awalnya sederhana dan tanpa hiasan itu tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang terang. Apa? Semua orang yang sebelumnya penuh dengan penghinaan, tiba-tiba memasang wajah penuh keheranan. Cahaya ilahi ini, dibandingkan dengan senjata ilahi tertinggi. Tidak. Itu lebih mempesona daripada senjata dewa legendaris. Mustahil. Ini adalah senjata ilahi tertinggi. Bagaimana mungkin? Semua orang menggelengkan kepala. Tetua ke-10 juga sangat terkejut pada saat ini. Melihat Kinfei yang saat ini, ada jejak kegembiraan yang tak tertandingi di matanya. Sebab saat darah menyatu dengan manik-manik itu, sebuah pesan pun mengalir ke dalam pikirannya. Senjata ilahi tertinggi, manik ilahi penenang jiwa. Yang disebut dengan soul calming divine bed adalah untuk melindungi jiwa ilahi. Dengan kata lain, ini adalah senjata ilahi tertinggi yang berspesialisasi dalam melindungi jiwa ilahi. Baik itu manusia, naga, atau makhluk lainnya, jiwa ilahi tidak diragukan lagi merupakan yang paling penting dan juga paling rapuh. Setelah jiwa ilahi hilang, bahkan jika ada pil ilahi yang menentang surga, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dari sini, seseorang dapat membayangkan betapa berharganya artefak ilahi tingkat berdaulat yang dapat melindungi jiwa. Bisa dikatakan demikian. Nilai dari manik ilahi penenang jiwa melampaui semua senjata ilahi tertinggi di level yang sama. Ini. Wanita berpakaian putih itu tampak memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Betapa tidak masuk akalnya nada bicara anak ini sehingga dia bisa mendapatkan senjata suci seperti itu. Tuan Naga Leluhur. Melihat reaksi wanita berpakaian putih itu, tetua ke-10 menatapnya dengan heran. Mungkinkah manik itu benar-benar senjata ilahi tertinggi? Tetapi bahkan senjata ilahi tertinggi tidak dapat membuat naga leluhur kehilangan ketenangannya seperti ini. Karena naga leluhur bahkan memiliki senjata suci yang menantang surga. Itu adalah manik ilahi penenang jiwa. Wanita berpakaian putih itu menatap tetua ke-10 dan mendesah. Manik ilahi penenang jiwa. Semua orang curiga. Manik ilahi penenang jiwa adalah senjata ilahi tertinggi, satu-satunya fungsinya adalah untuk melindungi jiwa ilahi. Meskipun hanya memiliki fungsi ini, meskipun tidak memiliki kekuatan membunuh yang kuat, itu masih tak tertandingi oleh senjata ilahi tertinggi lainnya. Wanita berpakaian putih itu menjelaskan. Apa? Senjata ilahi tertinggi yang melindungi jiwa ilahi. Pikiran semua orang berdengung saat mereka mendengar ini. Semua orang yang hadir setidaknya merupakan dewa perang, jadi mereka semua tahu pentingnya jiwa ilahi. Melindungi jiwa ilahi. Ini adalah senjata suci yang diimpikan banyak orang. Seberapa dahsyatkah keberuntungan Libuer ini? Pertama kali dia memasuki perbendaharaan teknik ilahi, dia memperoleh keterampilan kilin teknik ilahi tertinggi. Pertama kali dia memasuki paviliun senjata ilahi, dia memperoleh manik ilahi penenang jiwa senjata ilahi tertinggi. Apakah dia menginjak kotoran anjing saat dia keluar? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Setelah tetua ke-10 mendengar ini, dia pun menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Betapapun beruntungnya dia, mustahil untuk memperoleh teknik ilahi tertinggi dan senjata ilahi tertinggi secara berurutan. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tetua ke-10 dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Tetua ke-10 mengepalkan tangannya dan meraung, Tuan Naga Leluhur, pasti ada masalah. Selain penjelasan ini, dia tidak dapat menemukan alasan lain. Ya, Tuan, dia pasti punya cara untuk melihat apa yang ada di dalam kotak besi itu. Tuan, Anda harus menyelidikinya secara menyeluruh. Dia curang. Semua orang bersorak. Iri hati, cemburu, benci. Itulah sifat manusia. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda tidak ingin orang lain mendapatkannya. Curang. Apakah kamu meragukan kemampuan naga? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Seseorang berkata dengan marah, menyontek yang menyontek, apa hubungannya dengan kemampuan para naga? Pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan teknik ilahi keduanya diciptakan oleh para naga. Sekarang setelah kau mengatakan bahwa aku curang, bukankah itu meragukan kemampuan para naga? Qin Fei yang tertawa. Bukan itu yang kami maksud. Jangan bicara omong kosong. Seseorang langsung meraung marah karena merasa terhina. Lalu apa maksudmu? Hanya karena kamu cemburu padaku, kamu mengatakan bahwa aku selingkuh. Cemburu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak kompeten. Apakah kalian semua sudah mengakui ketidakmampuan kalian? Qin Fei yang mengerutkan bibirnya sambil tersenyum mengejek. Anda. Semua orang menatap tajam ke arah Qin Fei yang, menggertakan gigi karena kebencian. Inti masalahnya adalah tidak ada yang bisa mereka lakukan. 2493 Kecemburuan hanya akan membuat orang tertinggal. Hanya dengan bersikap rendah hati, seseorang dapat berkembang. Kalian semua, kalian harus mengingat ini. Qin Fei yang menatap orang-orang itu dan tersenyum seperti orang tua. Kemudian, dengan sebuah pikiran, mutiara ilahi pengikat jiwa segera menghilang. Semua orang menggertakan gigi dan menatap Qin Fei yang. Dia benar-benar berani berkhutbah kepada mereka. Di laut pengetahuannya. Begitu mutiara penahan jiwa muncul, ia melayang di samping jiwa Qin Fei yang, memancarkan sinar cahaya ilahi, melindungi jiwanya. Saat ini, Qin Fei yang merasa lebih aman dari sebelumnya. Di masa depan, selain artefak dewa yang menentang surga, apalagi yang bisa menjadi ancaman bagi jiwanya. Terlebih lagi, mutiara penjangkar jiwa ini memiliki peluang untuk berevolusi menjadi artefak ilahi yang menantang surga. Yang tidak dimilikinya sekarang adalah kekuatan hukum. Pada waktu itu, begitu kekuatan hukum dianugerahkan, ketika mutiara penahan jiwa berevolusi menjadi artefak dewa yang menentang surga, bahkan jika lawannya juga memiliki artefak dewa yang menentang surga, mereka tidak akan dapat melukai jiwanya. Saya mendapat untung. Qin Fei yang tersenyum. Si tanpa bayangan sebenarnya orang yang bisa diandalkan. Tapi siapakah dia sebenarnya? Mengumpulkan pikirannya, Qin Fei yang menatap pavilion senjata ilahi, lalu keperbendaharaan teknik ilahi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk masuk ke khas negara. Dia telah memperoleh banyak artefak suci dari perbendaharaan, tetapi tidak banyak teknik suci yang kuat di dunia kura-kura hitam. Sudah saatnya mencari berkah untuk dunia penyu hitam. Dia pergi ke khas negara lagi. Saya benar-benar ingin mengikutinya dan melihat bagaimana ia menemukan teknik-teknik ilahi dan artefak-artefak ilahi ini. Saya tidak percaya ada seseorang di dunia ini yang seberuntung itu. Orang-orang di sekitar siap untuk bergerak. Namun tidak ada seorang pun yang berani memasuki khas negara. Karena di mata mereka, Kinfei Yang adalah eksistensi yang tidak bisa mereka ganggu. Saya akan pergi melihatnya. Wanita berjubah putih itu berbicara. Dalam sekejap, dia muncul di depan perbendaharaan. Dia tidak menggunakan token atau poin prestasi apapun dan langsung masuk. Hmm. Kinfei Yang sedang berjalan-jalan. Ketika dia melihat wanita berpakaian putih masuk, dia terdiam. Kamu benar-benar curiga aku curang. Wanita berpakaian putih itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatap Kinfei Yang. Kinfei Yang tersenyum tak berdaya dan terus berjalan berkeliling. Setelah beberapa saat, dia dengan santai meraih kotak giok dan menghilang. Begitu santai, wanita berpakaian putih itu tertegun. Dia mengambil kotak giok lain dan meninggalkan perbendaharaan. Di luar, keduanya muncul satu demi satu. Wanita berpakaian putih itu melirik kotak giok di tangannya, lalu menatap kotak giok di tangan Kinfei Yang. Tampak ada sedikit harapan dan juga sedikit kegugupan di matanya. Kinfei Yang tersenyum pada wanita berpakaian putih itu dan membuka kotak giok itu. Api segera keluar. Aura ini. Hati semua orang bergetar. Kinfei Yang meraih jade slip di dalamnya dan memeriksanya sebentar. Dia tersenyum dan berkata, Keberuntunganku benar-benar terlalu menantang surga. Seni ilahi tingkat legendaris, teknik sejati harimau putih. Apa? Teknik dewa legendaris lainnya. Mata semua orang bergetar. Keberuntungan macam apa ini yang mustahil ditebak. Wanita berpakaian putih itu juga sangat terkejut. Dia membuka kotak giok yang dikumpulkannya dan melihat bahwa hanya ada satu teknik dewa rendah. Artefak ilahi tingkat legendaris dan teknik dewa rendah. Ini perbedaan yang sangat besar. Kalau saja dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Kinfei Yang begitu saja mengambil kotak giok, dia akan benar-benar curiga bahwa Kinfei Yang telah berbuat curang. Kinfei Yang terkeke, menyimpan kotak giok, dan berbalik untuk memasuki perbendaharaan. Wanita berpakaian putih itu segera mengikutinya masuk. Dan tetua ke-10 juga berlari masuk. Kali ini, Kinfei Yang baru saja mengambil kotak giok dengan santai. Wanita berpakaian putih dan tetua ke-10 tidak mempercayainya dan juga mengambil kotak giok. Hasilnya keluar. Di dalam kotak giok Kinfei Yang, ada teknik dewa tingkat legendaris lainnya. Dan kotak giok yang dikeluarkan oleh wanita berpakaian putih dan tetua ke-10 masing-masing adalah teknik dewa rendah dan teknik dewa tengah. Apa-apaan? Mungkinkah dialah yang terpilih? Keberuntungannya sungguh tak terduga. Orang-orang tidak dapat mempercayainya. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Setiap kali dia masuk, dia akan mendapatkan teknik dewa terbaik. Dia masuk lagi. Di bawah tatapan semua orang, Kinfei Yang sekali lagi memasuki perbendaharaan teknik dewa. Wanita berpakaian putih dan tetua ke-10 seperti dua pengikut kecil, yang selalu mengikuti Kinfei Yang. Ketika Kinfei Yang naik ke lantai dua dan hendak mengambil kotak giok, tetua ke-10 maju selangkah dan mengambil kotak giok itu. Kamu masih mau mengambil ini? Kinfei Yang terdiam. Kemudian, di bawah tatapan wanita berpakaian putih itu, dia meraih kotak giok lainnya. Dan ketika dia keluar, kotak giok yang diambil oleh tetua ke-10 hanyalah teknik dewa tengah. Apa yang dikeluarkan Kinfei Yang adalah teknik dewa tingkat legendaris lainnya? Apa yang sedang terjadi? Tetua ke-10 menatap kepingan giok di tangannya dengan heran. Ini jelas yang diinginkan Kinfei Yang. Mengapa hanya teknik dewa tengah? Ini adalah keberuntungan. Kinfei Yang tersenyum bangga dan memasuki perbendaharaan lagi. Akhirnya, semua orang tidak bisa menahannya. Setelah wanita berpakaian putih dan tetua ke-10 masuk, mereka juga mengeluarkan token identitas mereka dan menyerbu masuk. Meskipun sedikit membuang-buang jasa, mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Kinfei Yang memilih kotak giok itu. Tetapi, mereka kecewa. Kinfei Yang masih mengambil kotak giok dengan santai dan tidak memilih apapun. Namun, dia mendapat teknik dewa tingkat legendaris lagi. Dan kali ini, ada ratusan orang yang masuk, sebelum mereka keluar, mereka juga mengambil kotak giok dengan santai seperti Kinfei Yang. Namun di antara ratusan orang, teknik dewa yang terbaik adalah teknik dewa yang sempurna. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Jumlah kita banyak sekali, tetapi kita bahkan tidak memiliki teknik dewa puncak. Dan dia sendirian, selama dia masuk, dia pasti akan mendapatkan teknik dewa tingkat legendaris. Apakah dia curang? Semua orang tidak percaya. Tentu saja, Kinfei Yang tidak akan mengatakan bahwa seorang ahli misterius membantunya. Dan setiap kali dia melakukannya dengan santai, itu dilakukan dengan sengaja. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kinfei Yang telah memasuki perbendaharaan sembilan kali. Dan kesembilan kalinya, itu merupakan teknik dewa tingkat legendaris. Semua orang mati rasa, itu terlalu tidak normal. Jika itu benar-benar karena keberuntungan, maka orang ini pastilah yang terpilih. Setelah memasuki perbendaharaan sembilan kali, Kinfei Yang pergi ke pavilion senjata ilahi. Karena menurut Sadolesmen, tidak ada lagi teknik dewa tingkat legendaris di dalam perbendaharaan. Tingkat tertinggi adalah teknik dewa puncak. Ya, teknik dewa tingkat berdaulat dan teknik dewa tingkat legendaris di perbendaharaan semuanya kehabisan stok. Dan teknik dewa puncak tentu saja tidak memiliki banyak godaan bagi Kinfei Yang saat ini. Lebih baik mendapatkan beberapa teknik dewa tingkat legendaris lagi. Selain teknik kilin dan buku iblis sirius, Kinfei Yang mendapat teknik dewa tingkat berdaulat dan 10 teknik dewa tingkat legendaris di perbendaharaan. Satu-satunya penyesalan adalah setelah menyingkirkan teknik kilin, Istana Dewa Naga masih belum memasukkan teknik dewa tingkat berdaulat. Jika dia menerapkannya, dia bisa mendapatkan teknik dewa tingkat berdaulat lainnya. Setelah memasuki pavilion senjata ilahi sekali dan perbendaharaan 9 kali, Kinfei Yang masih memiliki 6.000 poin prestasi tersisa. Dia masih bisa memasuki pavilion senjata ilahi 6 kali. Dan ke-6 kali ini, dia mendapat 6 teknik dewa tingkat legendaris lainnya. Wanita berpakaian putih itu terus mengikutinya, menyaksikan teknik dewa tingkat legendaris jatuh ke saku Kinfei Yang satu demi satu. Hatinya berdarah. Curang. Dia tidak menangkapnya. Keberuntungan. Sekalipun surga mengawasinya, mustahil ia memperoleh keberuntungan seperti itu. Bisakah dia melihat melalui kotak diok itu? Kotak logam. Itu bahkan lebih mustahil. Karena sebagai naga leluhur, dia tidak bisa melihat isi kotak diok dan logam. Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Bagaimana Kinfei Yang melakukannya? Pasti ada lebih banyak teknik dewa tingkat legendaris di pavilion senjata dewa. Tetua ke-10, kemarilah, biar aku tukarkan beberapa poin pahala lagi. Kinfei Yang menatap tetua ke-10 dan tersenyum. Wajah tetua ke-10 berubah menjadi hijau. Kau ingin masuk? Yang mulia. Tetua ke-10 menatap tak berdaya ke arah wanita berpakaian putih itu. Uhuk-uhuk. Wanita berpakaian putih itu terbatuk kering, menatap Kinfei Yang dan berkata, berhentilah selagi kau di depan. Tuan naga leluhur, apa maksudmu dengan itu? Bukankah pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan teknik dewa terbuka untuk kita para murid? Kinfei Yang curiga. Ekspresi wanita berpakaian putih itu agak canggung saat dia berkata, meskipun kamu benar, kamu sudah mendapatkan begitu banyak. Itu karena aku beruntung bisa memperoleh teknik dewa dan teknik dewa ini. Tidak mungkin kalian begitu pelit sehingga tidak mengizinkanku masuk setelah melihat aku memperoleh teknik dewa dan teknik dewa, kan? Biarkan aku masuk beberapa kali lagi selagi aku masih beruntung. Kinfei Yang tertawa. Ini. Wanita berpakaian putih itu tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Hal ini karena keberadaan pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan teknik dewa memang diperuntukkan bagi para pengikut di bawah. Namun. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak lagi teknik dewa dan teknik dewa yang akan hilang darinya? Bagi istana dewa naga, ini merupakan kerugian besar. Libuer, kamu harus puas. Sudah banyak sekali. Beberapa murid tidak puas. Apa hubungannya denganmu? Mustahil. Kata Kinfei Yang. Jika kamu menghilangkan semua teknik dewa yang baik sekaligus, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Seseorang berkata dengan marah. Tidakkah istana dewa naga akan menebusnya? Apa yang kau takutkan? Lagi pula, bukankah masih ada pulau kedua, pulau ketiga, pulau keempat? Tempat-tempat ini juga memiliki pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan teknik dewa. Kinfei Yang tertawa. Hati wanita berpakaian putih itu bergetar. Orang ini tidak mungkin memikirkan pavilion senjata ilahi dan harta karun teknik ilahi di pulau-pulau lain, kan? Kinfei Yang menatap wanita berpakaian putih itu dan tertawa, Tuan, mari kita tukarkan dengan beberapa poin pahala lagi. Saya punya bahan-bahan obatnya. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Itu membosankan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, Dan berkata, Baiklah, aku akan datang lagi saat kalian semua sudah menebus teknik dewa tertinggi dan peralatan dewa. Setelah itu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Selamat tinggal. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Apa-apaan? Dia akan datang lagi saat kita mendapatkan teknik dewa tertinggi dan peralatan dewa. Apakah dia mencoba memeras istana dewa naga hingga kering? Semua orang terdiam. Tuan, Anda membiarkan dia pergi begitu saja. Ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Tetua ke-10 menatap punggung Kinfei Yang dan berkata kepada wanita berpakaian putih itu. Semua orang tahu ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi apakah Anda punya bukti? Kamu telah mengikutinya, apakah kamu melihatnya berbuat curang? Wanita berpakaian putih itu mengusap keningnya. Begitu banyak teknik dewa dan peralatan dewa yang hilang. Istana dewa naga tidak pernah mengalami kerugian seperti itu selama bertahun-tahun berdiri. Tetua ke-10 tidak mau menerima ini. Dia tidak hanya dipermalukan di depan umum, tetapi dia juga merampas begitu banyak teknik dewa dan peralatan dewa. Berikan perintah segera. Wanita berpakaian putih itu menggertakkan giginya dan menatap tetua ke-10. 2.494 Urutan apa? Tetua ke-10 merasa curiga. Murid-murid yang lain pun memandang wanita berpakaian putih itu dengan bingung. Hanya pemuda itu yang acuh tak acuh dan mendengkur. Hal ini membuat semua orang terdiam. Bagaimana dia masih bisa tertidur saat ini? Wanita berpakaian putih itu berkata, Perintahkan semua penguasa pulau untuk segera menarik senjata ilahi dan seni ilahi tingkat tertinggi dan tingkat legendaris. Apa? Menarik senjata ilahi dan seni ilahi tingkat tertinggi dan tingkat legendaris? Jika memang begitu, bukankah tingkat tertinggi pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan seni ilahi adalah seni ilahi dan seni ilahi tingkat puncak? Semua orang tercengang. Demi Libuer, mereka benar-benar mengubah peraturan pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan seni ilahi. Wanita berpakaian putih itu menatap para murid dan mendesah, ini tidak bisa dihindari. Tolong mengertilah. Semua orang terdiam. Memang. Jika mereka tidak menarik seni ilahi dan senjata ilahi tingkat tertinggi dan legendaris sekarang, mereka mungkin akan jatuh ke tangan Libuer. Orang ini sungguh kejam. Dia bahkan memaksa naga leluhur ke titik ini. Tetua ke-10 menatap wanita berpakaian putih itu dan bertanya, bagaimana dengan pulau pertama? Memelihara status quo. Wanita berpakaian putih itu berkata, Maknanya jelas, tidak ada lagi seni ilahi dan senjata ilahi tingkat tertinggi dan legendaris. Menguasai. Ini bukan solusi jangka panjang. Ya, kami masih ingin mencoba keberuntungan kami. Para murid di sekitar berkata, Saat ketua istana Master Yezong kembali, aku akan menemuinya untuk berdiskusi mencari solusi. Bagaimanapun, sebagian besar peraturan istana Dewa Naga ditetapkan olehnya. Wanita berpakaian putih itu berkata, Baiklah. Para murid mengangguk. Sakit kepala. Wanita berpakaian putih itu mengusap dahinya, menatap pemuda itu, lalu berbalik untuk pergi. Ular piton salju memandang wanita berpakaian putih itu dan kembali ke Aola Disiplin bersama pemuda yang sedang tidur. Para murid juga pergi berdua-dua dan bertiga. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua ke-10 melihat ke arah kediaman Gua Kinfei yang dengan jejak niat membunuh di matanya. Dia kemudian berbalik dan memasuki Aola Diakon. Saya benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Lin Hua juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Nama Libuer akan menjadi legenda. Lin Hua, masuklah. Pada saat ini, suara tetua ke-10 terdengar di Aola Diaken. Lin Hua kembali sadar dan buru-buru berbalik dan berlari ke Aola Tugas. Tetua ke-10 duduk di samping meja teh dan berkata dengan tegas, Aku punya misi untukmu. Kembali ke Kinfei yang. Setelah kembali ke Gua, dia memasuki kastil kuno dan menyerahkan seni ilahi dan artefak ilahi kepada Teratai Api. Sangat banyak. Teratai Api terkejut. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, Jika saya tahu, saya akan menukar lebih banyak poin kontribusi. Apakah kamu benar-benar akan merampok mereka semua? Teratai Api tercengang. Kinfei yang tertegun dan berkata dengan tidak senang, Gadis, mengapa kamu juga mempelajari hal-hal buruk? Seberapa buruknya aku? Teratai Api menatapnya dengan bingung. Kinfei yang berkata, Saya menggunakan poin prestasi saya untuk masuk secara terbuka. Bagaimana ini bisa disebut perampokan? Teratai Api tidak dapat menahan tawa. Namun, apa bedanya ini dengan perampokan? Kindagei, aku juga penasaran. Kenapa kamu selalu mendapatkan artefak ilahi dan seni ilahi yang bagus setiap kali kamu masuk? Tanya Teratai Api. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Bukankah aku mengatakan bahwa aku punya seorang dermawan yang membantuku? Teratai Api berkata, Tapi kamu tidak mengatakan siapa dermawannya. Aku tak bisa mengatakannya. Aku tak bisa mengatakannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Teratai Api tidak berdaya dan membuatnya tetap dalam ketegangan. Kinfei yang berkata, Tinggalkan artefak ilahi legendaris untuk serigalah hitam besar itu. Sedangkan sisanya, Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Dia telah memiliki cukup seni ilahiyah dan tidak membutuhkan lagi. Sedangkan untuk artefak ilahi, Pedang Azure Phoenix dan Tongkat Naga melingkar sudah cukup. Oke. Teratai Api mengangguk. Kinfei yang mengamati Aula dan bertanya, Dimana Feng Dazi dan Huo Yi? Feng Dazi sedang menyendiri untuk merekonstruksi tubuhnya. Huo Yi sedang berada di luar mengamati ular piton laut emas. Kata Teratai Api. Ular laut itu belum menyatu. Kinfei yang tercengang. Meski hanya dua jam berlalu di luar, Bertahun-tahun telah berlalu di dalam kastil. Seharusnya segera. Kata Teratai Api. Kinfei yang berbalik dan berjalan keluar dari istana. Ia melihat Huo Yi sedang duduk di halaman, Minum anggur sambil melihat ular piton laut emas yang tidak jauh dari situ. Anggur Anda. Kinfei yang mencium aroma anggur dari jauh. Ketika dia mendekat, Dia menyadari bahwa itu adalah anggur abadi surgawi. Huo Yi tertawa dan berkata, Tidak mudah untuk kembali ke wilayah utara. Tentu saja, Aku harus pergi ke menara abadi surga makam timur. Bagi Huo Yi, Anggur sangatlah penting. Jadi ketika dia kembali ke wilayah utara, Dia secara khusus pergi ke menara surga abadi. Kinfei yang berkata, Jadi, kau bertemu dengan nona muda dari menara surga abadi. Tentu saja. Beberapa ratus toples anggur surgawi abadi. Selama dia meminta, Menara surgawi abadi akan berani menjualnya kepadaku. Kata Huo Yi. Beberapa ratus toples. Tubuh Kinfei yang menegang. Totalnya 500 toples. Tetapi itu masih belum cukup. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau pergi dan membuat anggur sendiri. Kinfei yang terdiam. Lima ratus botol anggur surgawi abadi tidak cukup. Apakah orang ini benar-benar mengira dirinya seorang pecandu alkohol? Jangan membicarakannya. Aku benar-benar pergi menemui nona muda menara surgawi abadi Untuk meminta resep pembuatan anggur surgawi abadi. Pada akhirnya, dia langsung mengusirku. Wajah Huo Yi tampak tidak senang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kinfei yang terdiam tak bisa berkata apa-apa. Mengapa menara surga abadi begitu terkenal? Itu karena anggur surgawi abadi. Dia benar-benar pergi untuk meminta resep pembuatan anggur abadi surgawi. Bukankah ini sama saja dengan merampas darah kehidupan orang lain? Diusir saja sudah dianggap ringan. Jika nona muda dari menara surga abadi cukup kuat, kemungkinan besar dia akan membunuhnya dengan satu tamparan. Huo Yi bahkan tampak tidak senang. Dia sangat mengagumi betapa tidak tahu malunya orang ini. Tidak tahu malu. Hal-hal baik harus dibagikan kepada semua orang. Huo Yi cemberut. Setelah berbicara, tatapan mengejek melintas di matanya. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Apakah kamu tahu? Nona muda dari menara surga abadi ini bahkan secara khusus menanyakan tentang situasimu. Bertanya tentang situasi saya. Kinfei yang tercengang. Ya. Dia tampaknya sangat mengkhawatirkanmu. Huo Yi memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tidak tahu apa yang ingin kukatakan. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu orang yang membosankan. Bagaimana mungkin kamu begitu populer di kalangan wanita? Huo Yi menyentuh dagunya dan mengamati Kinfei yang. Uhuk-uhuk. Kinfei yang terbatuk datar dan menggelengkan kepalanya. Jangan main-main. Sangguan Kiyu dan aku sudah dikacaukan oleh kalian. Kalau tidak, bagaimana mungkin semuanya bisa jadi seperti ini? Beberapa hal, jika mereka tidak mengatakannya dengan lantang, bahkan mereka tidak akan menyadarinya. Misalnya saja, Sangguan Kiyu. Jika bukan karena orang-orang di sampingnya yang berbicara omong kosong sepanjang hari, Sangguan Kiyu mungkin tidak akan berpikir ke arah ini. Gosip adalah hal yang menakutkan. Pepatah ini memang benar. Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. UR kecil tidak keberatan kamu punya banyak istri. Kenapa kamu masih sok penting? Huo Yi menatapnya dengan jijik. Saya berbeda dari Anda. Aku harus setia pada perasaanku. Kata Kinfei yang. Huo Yi sedikit terkejut dan bingung. Mengapa kamu memberi dirimu batasan seperti itu? Karena latar belakang keluarga saya. Ayahku punya banyak selir. Tapi selain bertengkar dan bersekongkol sepanjang hari, apa gunanya mereka? Melihat mereka saja sudah melelahkan. Dan ibuku, meskipun dia adalah seorang ratu dan tampak mulia di permukaan, aku tidak tahu seberapa besar penderitaannya di balik layar. Jadi, aku tidak ingin istriku terbebani seperti ibuku. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Huo Yi mengangguk tanda mengerti. Ledakan. Saat ini. Aura yang mengerikan meletus. Kinfei yang dan Huo Yi segera menoleh dan melihat bahwa aura itu berasal dari ular piton laut emas. Pada saat ini, ular piton laut emas perlahan naik ke udara, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Namun matanya masih terpejam, seolah sedang tidurnya. Namun, auranya berubah dengan cepat. Dalam auranya, ada jejak kekuatan naga. Dan kekuatan naga ini menjadi semakin kuat. Dan tubuhnya juga berubah dengan cepat. Sisik ular di sekujur tubuhnya berubah menjadi sisik naga. Tanduk naga di kepalanya lebih murni, seolah terbuat dari emas. Ada juga lima tonjolan di bawah perutnya, yang semakin membesar. Seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari daging dan darahnya. Bersenandung. Tiba-tiba, ular piton laut emas itu meraung ke arah langit, dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Wajahnya pun berubah, seperti sedang kesakitan. Retakan. Sekitar 10 napas berlalu. Sisik ular di bawah perutnya tiba-tiba hancur, daging dan darahnya terkoyak, dan dua cakar muncul. Itu cakar naga. Begitu cakar naga muncul, sisik ular di tubuhnya juga berubah menjadi sisik naga satu demi satu. Bentuk tubuhnya juga berubah dengan cepat. Ledakan. Retakan. Namun, pada saat ini, awan darah tiba-tiba membumbung tinggi di langit. Kilatan petir berwarna darah menyambar gila-gilaan di awan. Ini, petik 2. Kesengsaraan surgawi. Kinfei yang dan Huo Yi tercengang. Ikan mas melompati gerbang naga benar-benar harus melalui baptisan kesengsaraan. Kinfei yang, apakah alam kura-kura hitam dapat menahannya? Huo Yi kembali sadar dan buru-buru bertanya. Ini, petik 2. Kinfei yang mengamati alam kura-kura hitam, dan dia benar-benar tidak tahu apakah alam itu dapat menahan kesengsaraan surgawi ular piton laut emas. Tentu saja tidak bisa, sebelum ia menyatu dengan kastil kuno. Karena alam kura-kura hitam terlalu rapuh. Dan sekarang, alam kura-kura hitam telah menyatu dengan kastil kuno, dan alam kura-kura hitam telah menjadi sekuat kastil kuno. Namun, orang harus tahu bahwa ular piton laut emas adalah setengah langkah yang tidak dapat dihancurkan. Dia tidak pernah mengalami setengah langkah kesengsaraan surgawi yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia tidak tahu apakah alam kura-kura hitam dapat menahannya. Kala itu, teratai api telah mengalami kesengsaraan, namun pada saat itu, kultivasi teratai api belum pulih ke kondisi puncaknya. Jadi, penderitaan surgawi teratai api jauh lebih rendah daripada penderitaan surgawi ular piton laut emas. Huo Yi berkata dengan suara berat, jika kau tidak bisa bertahan, maka cepatlah keluar. Qin Fei yang mengerutkan kening dan mengamati langit yang dipenuhi awan darah. Senyum perlahan muncul di wajahnya, dan dia berkata, menurutku, itu seharusnya bisa bertahan. Apa maksudmu? Huo Yi curiga. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu percaya diri? Kalau aku tak kuat menahannya, bocah kecil itu pasti akan lari lebih dulu. Kata Qin Fei yang. Itu bagus. Huo Yi mengangguk. Tetapi aku jelas tidak dapat menanggung kesengsaraan di sini. Qin Fei yang mengamati ladang pengobatan. Kalau dia sampai mengalami kesengsaraan di sini, maka ladang pengobatan, urat kristal, dan urat roh ini pasti akan hancur. Namun, tepat saat Qin Fei yang hendak meninggalkan tanah iblis dengan ular piton laut emas, cahaya ilahi hitam tiba-tiba keluar dari kastil kuno di sebelah mereka. Hmm. Melihat perubahan mendadak ini, mata Qin Fei yang dan Huo Yi dipenuhi dengan jejak keterkejutan. Retakan. Kilatan petir berwarna merah darah menyambar. Ular piton laut emas pun membuka matanya, melihat kekuatan petir itu, matanya dipenuhi rasa takut. Terselubung dalam aura kesengsaraan surgawi, ia dapat merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi lebih jelas daripada Qin Fei yang dan Huo Yi. Ia tidak memiliki keyakinan untuk bertahan hidup dalam kesengsaraan ini. 2.495 Retakan. Kesengsaraan surgawi membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat melanda. Ular laut emas hendak mengerahkan segenap kekuatannya. Tapi pada saat ini, cahaya ilahi yang keluar dari kastil dengan cepat menyebar di atas kepala ular laut emas seperti karpet hitam. Momen berikutnya. Kesengsaraan surgawi menghantam cahaya ilahi yang dalam. Ular laut tidak percaya apa yang terjadi. Kesengsaraan surgawi seakan-akan telah mengenai spons tanpa riak apapun. Kesengsaraan surgawi juga tidak menghilang. Kesengsaraan itu terkurung oleh cahaya hitam ilahi. Ini. Itu luar biasa. Huo Yi tercengang. Dia hampir mengumpat keras. Ular laut emas itu sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Setengah langkah kesusahan surgawi yang tak terhancurkan telah diblokir dengan mudahnya. Inikah kemampuan istana itu. Terlalu mengerikan. Pemandangan yang mengejutkan. Retakan. Kesengsaraan surgawi kedua terjadi. Hasilnya sama saja. Begitu saja, kesengsaraan surgawi menghantam cahaya ilahi hitam satu demi satu. Begitu banyak kesengsaraan surgawi. Qin Fei yang terkejut. 25 kesengsaraan surgawi telah melanda, tetapi belum berakhir. Apakah itu sama dengan kesengsaraan surgawi milik setan dalam dan teratai api, yang memiliki 99 kesengsaraan surgawi? Gemuruh. Retakan. Awan darah bergulung-gulung, guntur dan kilat bergemuruh. Pada akhirnya, 99 kesengsaraan surgawi terjadi. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang ke-99 adalah jumlah dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Tire cahaya yang dibentuk oleh cahaya ilahi tidak dapat menghalanginya. Namun, istana itu tampaknya telah siap. Cahaya ilahi yang luas lainnya muncul dan memenjarakan kesengsaraan surgawi. Dan sebagainya. 99 kesengsaraan surgawi semuanya dipenjara dalam kehampaan. Meskipun cahaya ilahi memenjarakan mereka, mereka masih dapat merasakan aura yang merusak. Masing-masing dari 98 kesengsaraan surgawi pertama sudah cukup untuk melukai ahli alam abadi setengah langkah secara serius. Kesengsaraan surgawi terakhir bahkan dapat melukai seorang ahli alam abadi sepertiku. Huo Yi menelan ludahnya dan berkata. Kekuatan ilahi kastil kuno ini benar-benar mencakup segalanya. Begitu kuat. Qin Fei yang terkejut. Tentu saja. Jika bukan karena istana, ular laut emas tidak akan berhasil. Kata Huo Yi. Pikiran Qin Fei yang tiba-tiba menjadi aktif. Jika demikian halnya, bukankah 99 kesengsaraan surgawi ini setara dengan 99 kartu truf? Lalu di masa depan, saat menghadapi naga abadi setengah langkah, dia hanya perlu menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk mengalahkan mereka. Gemuruh. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi kemasan menerobos awan darah di langit dan turun. Cahaya ilahi kastil kuno segera mundur ke samping dengan kekuatan 99 kesengsaraan surgawi. Setelah cahaya ilahi kemasan mendarat, ia memasuki tubuh ular piton laut. Ding! Ular laut mengeluarkan raungan naga yang keras, dan langkah terakhir transformasinya telah selesai. Seekor naga emas bercakar lima muncul entah dari mana. Sisik naga di sekujur tubuhnya tampak terbuat dari emas dan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Namun, simbol naga leluhur tidak muncul di dahinya. Ini berarti naga emas leluhur memang masih hidup. Ini karena hanya ada satu naga leluhur di dunia. Jika yang pertama tidak mati, generasi mendatang tidak akan pernah bisa melahirkan naga leluhur kedua. Ular piton laut itu sangat bersemangat. Tubuhnya yang besar gemetar. Itu tidak benar. Sekarang seharusnya disebut naga emas cakar lima. Ledakan. Namun pada saat berikutnya, aura dalam tubuhnya melonjak keluar tak terkendali. Ini naga emas bercakar lima itu tertegun. Kinfei yang dan Huo Yi juga tercengang. Ini tampaknya sebuah terobosan. Tentu saja. Aura naga emas bercakar lima itu membumbung tinggi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, auranya menembus belenggu alam abadi setengah langkah dan melangkah ke alam abadi awal. Ini. Huo Yi tercengang. Benar-benar berhasil menembus alam abadi awal. Ular laut ini sungguh memperoleh rejeki yang besar. Naga emas bercakar lima juga tertegun untuk waktu yang lama. Ia tidak pernah menyangka bahwa menyatu dengan tubuh dewa naga leluhur akan memberinya manfaat sebesar itu. Tidak hanya berubah menjadi naga emas bercakar lima, tetapi juga menerobos suatu alam. Di alam keabadian, jarak antara setiap alam kecil sebanding dengan alam besar sebelumnya. Perbedaan antara alam abadi setengah langkah dan alam abadi awal bagaikan langit dan bumi. Alam abadi awal bahkan dapat membunuh alam abadi setengah langkah. Lebih-lebih lagi. Setelah mencapai alam abadi setengah langkah, lebih sulit menerobos alam kecil daripada mencapai langit. Sejumlah besar makhluk akan terperangkap di alam abadi setengah langkah selama sisa hidup mereka hingga mereka mati karena usia tua. Bisa dikatakan demikian. Di alam abadi, ada jurang yang tidak dapat diatasi, jurang yang tidak dapat diatasi di antara setiap alam kecil. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Fei Yang juga sangat senang. Pertama, Huo Yi melangkah ke alam keabadian awal, dan kini naga emas bercakar lima itu berhasil menerobos ke alam keabadian awal. Kekuatan alam kura-kura hitam telah meningkat pesat. Suatu hari, ketika busur ilahi matahari terbenam benar-benar menerima kesetiaan dari empat artefak ilahi yang menentang surga, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Saya sudah bisa melihat harapan. Para naga tidak begitu jauh. Qin Fei Yang bergumam. Terima kasih. Naga emas bercakar lima menarik auranya dan terbang di depan Qin Fei Yang, matanya yang besar penuh dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan istana kuno, sekalipun ada kesempatan, ia tidak akan bisa bertransformasi dengan sukses. Karena tidak mempunyai keyakinan untuk bertahan melewati 99 kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang berkata, Jangan berterima kasih padaku. Kastil kuno itu yang membantumu, bukan aku. Semuanya sama. Kamu telah menolongku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menolongmu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan mendukungmu. Naga emas bercakar lima berjanji. Setidaknya kamu punya hati nurani. Huo Yi tersenyum. Apa hubungannya ini denganmu? Naga emas bercakar lima itu melirik Huo Yi dengan ekspresi yang sangat arogan. Apa? Huo Yi tercengang. Orang yang membantu kaisar ini melewati kesengsaraan adalah Qin Fei Yang, dan orang yang mengendalikan kaisar ini juga Qin Fei Yang. Apa hakmu untuk berbicara? Naga emas bercakar lima itu meremehkan. Huo Yi mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kau memunggungiku? Aneh sekali. Apakah kaisar ini mengenalmu? Naga emas bercakar lima itu menatapnya dengan curiga. Kau sungguh kejam. Kau lebih seperti serigala bermata putih dibandingkan serigala bermata putih. Jika bukan karena aku, apakah kamu akan selamat? Jika bukan karena aku yang berbicara untukmu, apakah kau akan mendapatkan tubuh suci naga leluhur naga emas? Huo Yi berkata dengan marah. Itu juga karenamu. Kau membuat kaisar ini dikendalikan oleh Qin Fei Yang. Mengenai tubuh dewa leluhur naga emas, kaisar ini tanpa malu-malu meminta Qin Fei Yang untuk itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, meskipun kaisar ini bekerja untukmu, itu akan dilakukan untuk Qin Fei Yang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Naga emas bercakar lima itu mendengus dingin. Katakan itu lagi. Huo Yi mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Apa? Kamu ingin bertarung? Ayo, ayo, ayo. Jangan gunakan artefak ilahi yang menentang surga. Lihat bagaimana kaisar ini akan mengalahkanmu. Naga emas bercakar lima itu berteriak. Mereka berdua berada di level awal alam abadi. Selama mereka tidak menggunakan artefak ilahi yang menentang surga, siapa yang takut pada siapa? Huo Yi sangat marah. Setelah berubah menjadi naga emas bercakar lima dan berhasil mencapai level awal alam abadi, dia langsung bersikap bermusuhan. Tidak bisakah ada lebih banyak kepercayaan antara manusia dan naga? Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Kau ingin kaisar ini menjadi tungganganmu? Tidak mungkin. Naga emas bercakar lima itu mendengus dingin, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergabung ke pergelangan tangan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertegun. Ia menunduk dan melihat naga emas melingkari pergelangan tangannya. Itu tampak seperti gelang emas yang sangat indah. Kamu tidak punya hati nurani. Huo Yi menyesali. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti sudah membunuhnya dengan menamparnya di laut dalam. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dialah yang mendapat tawaran besar. Tertawalah sepuasnya. Huo Yi memelototi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan keras, Teratai api, seseorang memarahi kamu. Teratai api berjalan mendekat dan mengangkat alisnya. Siapa yang memarahiku? Dia. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Huo Yi. Ekspresi Huo Yi berubah, dan dia buru-buru berkata, Jangan bicara omong kosong. Kapan aku memarahinya? Kamu bercanda. Kalau begitu adikku adalah Teratai api. Kalau kamu tidak memarahinya, lalu siapa yang kamu marahi? Qin Fei Yang tertawa. Bajingan, tak tahu malu. Tidak heran bahkan naga emas bercakar lima itu akan mengikutimu. Kau juga sampah yang sama. Huo Yi menggertakkan giginya dan menatap Qin Fei Yang, tetapi ketika dia melihat tatapan mata Teratai api yang tidak ramah, dia langsung melayang ke langit dan melarikan diri. Itu tidak benar. Mengapa aku berlari? Kultifasiku saat ini lebih kuat dari Teratai api. Aku bisa menekannya dengan lambayan tanganku. Lupakan saja, pria baik tidak akan bertengkar dengan wanita. Wanita memang makhluk yang tidak memiliki hati nurani. Sudah berapa lama dia mengikuti Qin Fei Yang, Bajingan ini? Dia sebenarnya berpihak padanya. Orang ini. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat naga emas bercakar lima di pergelangan tangan Qin Fei Yang, dia berkata dengan heran, ternyata itu bercakar lima. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Umumnya, naga emas memiliki empat cakar. Naga emas bercakar lima sangatlah langka. Kurasa hanya patriar klan naga emas dan naga leluhur yang merupakan naga emas bercakar lima. Kata Teratai api sambil tersenyum. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya, menatap naga emas bercakar lima di pergelangan tangannya, dan berkata, saya sedikit khawatir tentang suatu masalah. Apa masalahnya? Teratai api menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, benda ini telah menyatu dengan tubuh dewa naga leluhur, jadi benda ini pasti membawa aura naga leluhur. Saat berhadapan dengan para naga, apakah benda ini akan ditemukan oleh para naga? Tidak akan. Suara naga emas bercakar lima terdengar. Apa maksudmu? Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan menatap naga emas bercakar lima. Setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi, aura naga leluhur telah terhapus sepenuhnya. Sekarang, bahkan jika kaisar ini dan naga leluhur saling berhadapan, ia tidak akan tahu bahwa kaisar ini telah menyatu dengan tubuh sucinya. Kata naga emas bercakar lima. Benar-benar. Qin Fei Yang bertanya. Dalam. Naga emas bercakar lima menjawab. Itu bagus. Qin Fei Yang tersenyum. Dengan cara ini, dia bisa mengeluarkan naga emas bercakar lima tanpa keraguan apapun. Dan dengan perlindungan naga emas bercakar lima ini, bahkan jika dia menghadapi naga abadi pemula, dia akan merasa percaya diri. Tentu saja, belum lagi para naga abadi yang setengah langkah itu. Mengapa kastil kuno meninggalkan kekuatan kesengsaraan surgawi? Pada saat ini, teratai api menatap kekuatan 99 kesengsaraan surgawi di langit dengan sedikit kecurigaan di matanya. Qin Fei Yang mendongak dan tak dapat menahan diri untuk merenung. Mungkinkah? Mata Qin Fei Yang tiba-tiba berkilat terkejut. Apa itu? Tanya teratai api. Saya pikir kastil kuno harus meninggalkan kekuatan kesengsaraan surgawi seperti terakhir kali, menunggu kesempatan yang sangat baik untuk secara paksa menghancurkan segel binatang kecil. Kata Qin Fei Yang. Binatang kecil. Seberapa kuat budidayanya. Bahkan dapat menyegel kastil kuno yang telah menyatu dengan alam kura-kura hitam dan hampir melampaui artefak dewa. Teratai api berbisik. Setiap kali dia memikirkan si binatang kecil, dia tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Aku tidak tahu seberapa kuatnya, tapi aku yakin kultifasinya pasti telah melampaui alam abadi. Kata Qin Fei Yang. Setiap kali dia memikirkan binatang kecil berwarna emas itu, rasa tidak berdaya muncul dalam hatinya. Naga emas bercakar lima juga sangat terkejut ketika mendengar percakapan antara keduanya. Binatang kecil yang menyegel kastil kuno. Melampaui alam abadi. Adakah kehidupan seperti itu di dunia? Bukankah yang terkuat di bawah langit berbintang adalah penguasa naga? Itu di luar imajinasi. 2.496 Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar berdering. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar, dan tiga bayangan dengan cepat muncul. Ketiganya adalah Jiang Dafei, Li Chang He, dan Wang Daoyuan. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Mereka bertiga membungkuh. Anda pasti sibuk selama periode waktu ini. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga sambil tersenyum. Li Chang He berkata dengan hormat, Inilah yang harus kita lakukan. Qin Fei Yang bertanya, Lalu mengapa kamu mengirimiku pesan sekarang? Apakah ada masalah? Anda sudah memberikan daftarnya kepada kami, bagaimana mungkin ada masalah? Kami mengirimi Anda pesan untuk meminta Anda datang dan melihatnya. Wang Daoyuan tersenyum. Melihat apa? Qin Fei Yang bingung. Wang Daoyuan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengendalikan semua orang? Orang-orang yang ada dalam daftar telah kami kumpulkan dan sedang menunggu Anda. Di mana? Qin Fei Yang bertanya. Wang Daoyuan berkata, Di luar kota Naga Suci, Gunung Kura-Kura Hitam. Setelah mengatakan itu, Mereka bertiga memberi Qin Fei Yang beberapa koordinat. Oke. Aku akan segera ke sana. Qin Fei Yang mematikan kristal gambar Dan memanggil si gila keluar dari ruang kultifasi. Kultifasi orang gila telah menembus ke tahap rendah alam dewa tertinggi. Tampaknya dia telah berkultifasi dalam pengasingan dengan serius selama bertahun-tahun di wilayah utara. Dan monster seperti Mat Man pasti telah memasuki pagoda ilahi emas ungu. Pagoda ilahi emas ungu juga memiliki susunan waktu. Mereka berdua meninggalkan kastil kuno dan muncul di gua tempat tinggal, bersiap untuk membuka altar. Kakak Li. Terdengar suara tawa hangat, dan sesosok tubuh melesat melintasi langit bagaikan kilat dan mendarat di depan gua tempat tinggal. Itu Hong Yi. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Mengapa Hong Yi berinisiatif mencarinya? Hong Yi melangkah masuk ke dalam gua, menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kalian bersiap untuk keluar? Ada sesuatu yang harus aku tangani. Qin Fei Yang mengangguk. Hong Yi tersenyum dan berkata, lalu mengapa kamu tidak memanggilku? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, ini semua masalah sepele. Tidak perlu merepotkanmu. Sama sekali tidak masalah. Saya senang membantu. Hong Yi terkekeh. Qin Fei Yang berkata, sebenarnya tidak perlu. Sekarang si gila sudah ada di sini, tidak perlu lagi meminta bantuan Hong Yi. Orang ini sangat serakah. Jika terus seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak keuntungan yang akan dia dapatkan darinya? Meskipun Qin Fei Yang tidak peduli dengan apa yang disebut, manfaat, ini, tidak perlu menguntungkan orang yang tidak relevan. Mengapa saudara Li menjadi begitu jauh setelah beberapa lama tidak menemuimu? Dengan siapa Anda berbicara? Urusanmu adalah urusanku. Kata Hong Yi. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan mengangguk sambil tersenyum, baiklah kalau begitu. Itu benar. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Meskipun itu hanya masalah kecil, saya senang membantu. Hong Yi tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Aturannya masih sama seperti dulu. Aturan lama yang sama. Hong Yi bergumam dan tidak segera mengirim mereka berdua ke benda suci spasial. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang salah? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Saudara Li, ada pertanyaan yang tidak dapat saya pahami. Mengapa Anda bersembunyi di benda suci spasial setiap kali Anda memasuki istana Dewa Naga? Hong Yi menatap Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Jantung Qin Fei Yang berdebar kencang dan dia berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin terlihat oleh orang lain, agar terhindar dari masalah. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Mengapa saya merasa ada hal lain? Hong Yi tersenyum. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dan mengerutkan kening, apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Hanya penasaran. Saudara Li, ku dengar terakhir kali kamu mendapat banyak senjata dewa dan seni dewa dari pavilion senjata dewa dan perbendaharaan seni dewa. Hong Yi terus bertanya dan tidak mempunyai niat sedikit pun untuk membawa mereka berdua keluar dari istana Dewa Naga. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui semua orang. Tidak perlu bertanya jika Anda sudah tahu jawabannya. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu sungguh beruntung. Saudara Li, kamu tidak bisa menggunakan semua seni ilahi dan senjata ilahi ini sendirian. Mengapa kamu tidak berbagi beberapa denganku? Hong Yi tersenyum. Benar-benar rakus. Qin Fei Yang bergumam dan tersenyum tipis. Maaf, kamu terlambat. Aku memberikan semuanya kepada orang-orang di sekitarku. Hong Yi berkata, kau tidak memberikan teknik kilin dan mutiara ilahi penjangkar jiwa, kan? Dia tidak percaya bahwa orang ini bersedia memberikan seni ilahi tertinggi dan artefak ilahi tertinggi kepada orang-orang di sekitarnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, aku tidak memberikannya. Kenapa? Hong Yi berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Memberikannya padamu. Qin Fei Yang tercengang dan berkata dengan heran, setelah sekian lama, kau datang kepadaku hanya untuk meminta teknik kilin dan mutiara ilahi penjangkar jiwa. Kamu tidak bisa mengatakannya sekasar itu. Lihat, aku juga banyak membantumu. Mari kita bicarakan tentang orang gila ini. Dia berhasil memasuki kuil Dewanaga hanya dengan bantuanku. Bukankah seharusnya kau membalas budiku? Hong Yi berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang juga tersenyum. Senyum si gila makin cemerlang. Dia benar-benar berani mempunyai ide tentang mereka. Keberanian ini sungguh mengagumkan. Hong Yi juga tak kenal takut dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, dengarkan aku, keharmonisan mendatangkan kekayaan, ini adalah jalan yang benar. Qin Fei Yang berkata, saya sangat penasaran, apa keyakinan Anda? Karena dia sudah mengatakannya keras-keras, tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Kepercayaan diri. Kamu harus tahu dalam hatimu. Kata Hong Yi. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah saya harus menunjukkannya? Bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu. Selama ini, aku selalu berpikir, mengapa aku harus bersembunyi di artefak spasial setiap kali memasuki Istana Dewanaga. Lalu suatu hari, saya tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Itu juga satu-satunya kemungkinan. Anda tidak bisa melewati pintu masuk dengan bebas. Dan tidak bisa melewati pintu masuk juga merupakan semacam penjelasan. Kamu tidak dikendalikan oleh Batu Takdir. Apakah saya benar? Hong Yi tersenyum. Sepertinya aku meremehkanmu. Kata Qin Fei Yang. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Hong Yi terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, siapapun yang memasuki Istana Dewanaga akan dikendalikan oleh Batu Takdir, mengapa kamu tidak? Bukankah kamu sangat pintar? Pikirkan sendiri. Kata Qin Fei Yang. Mungkinkah pemuda itu yang merebut Batu Takdir dari Kepala Istana Dewanaga dan kemudian membantumu mencabut kontrak takdir. Hong Yi terkejut. Kau bahkan bisa menebaknya, kau memang pintar, aku seharusnya tidak meremehkanmu. Qin Fei Yang tersenyum terkejut. Jadi begitu. Hong Yi menganggup dan tertawa, bukannya kau meremehkanku, tapi kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ya ya ya. Jadi kau akan menggunakan ini untuk mengancamku dan membuatku memberimu teknik kilin dan mutiara penenang jiwa. Kata Qin Fei Yang. Lalu apakah menurutmu ini bisa mengancammu? Hong Yi tersenyum dan bertanya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Hong Yi menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Kau telah membuat keputusan yang sangat bodoh, tahu. Jika kamu bisa jujur, maka aku pasti tidak akan mendekatimu. Tetapi kamu memilih untuk mengancamku. Kau bahkan menginginkan teknik dan artefak paragon. Apakah kamu layak? Kata Qin Fei Yang. Haha. Hong Yi mengangkat kepalanya dan tertawa. Ia menjadi semakin tidak takut dan berkata, aku sudah lama tahu bahwa kau membunuh Wang Daren dan dua orang lainnya, dan aku juga tahu bahwa kau memiliki ahli tertinggi yang melindungimu. Apakah kau pikir aku akan datang kepadamu tanpa persiapan? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, persiapan apa? Sebelum datang, aku sudah memberi tahu seorang temanku bahwa jika aku tidak kembali hidup-hidup hari ini, aku akan pergi dan mencari Tuan Naga Leluhur. Pada saat itu, kamu seharusnya tahu apa konsekuensinya, kan? Hong Yi berkata sambil tersenyum. Tentu. Qin Fei Yang mengangguk. Orang ini cukup pintar untuk dapat merencanakan langkah ini sebelumnya. Berikan padaku. Saya berjanji bahwa kita akan hidup damai di masa depan. Tapi ada satu syarat lagi, kamu harus memberiku beberapa pil ajaib tepat waktu setiap bulan. Kata Hong Yi. Kamu menginginkan teknik kilin dan mutiara penenang jiwa, dan pil-pil suci, tidakkah kamu takut tidak dapat mengatasinya? Kata Qin Fei Yang. Hong Yi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, nafsu makanku besar, tidak peduli seberapa banyak yang aku inginkan, aku bisa mengatasinya. Apakah begitu? Qin Fei Yang melihat keluar gua, matanya sedikit berkedip, dan berkata dengan tak berdaya, baiklah, aku akan memberikannya padamu, ikuti aku ke benda suci luar angkasa. Tidak perlu melakukan itu. Berikan saja padaku di sini. Kata Hong Yi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, aku mengundangmu dengan sangat baik, tetapi kamu malah menolaknya, kamu tidak menghormatiku. Kalau begitu katakan padaku, mengapa aku harus memberimu muka? Hong Yi menatapnya dengan nada mengejek. Jika kamu tidak memberiku muka, maka aku juga pasti tidak akan memberimu muka. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu menundukan kepalanya menatap naga emas bercakar lima di pergelangan tangannya dan berkata, lumpuhkan dia. Naga emas bercakar lima itu segera menyerbu keluar, dan bagaikan anak panah emas, ia menembus laut Ki Hong Yi. Ah! Dengan suara melolong yang menyedihkan, darah tiba-tiba menyembur keluar. Pada saat yang sama, naga emas bercakar lima itu mengayunkan cakarnya, lalu muncullah penghalang suci yang menutup gua itu. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kerasnya suara di dalam gua, dunia luar tidak akan mendengarnya. Ini. Hong Yi merasakan kekuatan naga dari naga emas bercakar lima itu dan bahkan lupa melolong. Dia menatap naga emas itu dengan wajah pucat. Ternyata ada naga emas bercakar lima di samping orang ini. Biarkan aku mengingatkanmu, dia bukan hanya seekor naga emas bercakar lima, dia juga seorang ahli alam abadi tingkat pemula. Si gila mundur ke samping, bersandar ke dinding, dan menatap Hong Yi dengan tatapan main-main. Apa? Alam abadi tingkat pemula. Tubuh dan pikiran Hong Yi gemetar. Naga emas bercakar lima itu berkata dengan nada menghina, Kaisar ini belum pernah melihat orang sebodoh dirimu yang berani datang dan mengancam kita. Hong Yi ketakutan, lalu meraung, libu, er, pikirkan baik-baik, kalau kau berani membunuhku, temanku pasti akan menemukan tuan naga leluhur. Sekarangpun kau masih mengancamku, menyebutmu idiot sudah merupakan pujian bagimu. Kalau aku tidak salah, temanmu sekarang ada di benda suci angkasa milikmu. Qin Fei Yang tertawa. Anda, Hong Yi menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Apakah kamu ingin bertanya, bagaimana aku bisa tahu? Sebenarnya ini sangat sederhana, karena kalaupun temanmu pergi mencari naga leluhur, itu hanya cerita sepihak, apakah naga leluhur akan mempercayainya? Tentu saja tidak. Jadi, kamu harus mendapatkan bukti sebelum kamu benar-benar bisa mengancamku di masa mendatang. Jika kau ingin mendapatkan bukti, kau harus mendekatiku. Bagaimana kamu bisa mendekatiku? Tentu saja, dengan bersembunyi di benda suci angkasamu. Kamu ada di luar, sengaja memprovokasiku dan membuatku mengatakan alasannya. Dengan cara ini, teman yang bersembunyi di benda suci luar angkasamu dapat menggunakan kristal gambar untuk merekamnya tanpa diketahui siapapun. Apakah saya benar? Qin Fei Yang tertawa. 2497 Ketika Hong Yi mendengar kata-kata ini, dia perlahan terjatuh ke tanah. Siapa sebenarnya orang ini? Dia mengatakan semua ini seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Trik-trik kecilmu ini semua peninggalan kami. Panggil temanmu itu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Lebih baik kau tidak main-main. Kalau tidak, aku akan menyuruh temanku itu menyebarkan rekaman pembicaraan kita. Hong Yi meraung. Kau ingin bertarung sampai mati. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan menatap Naga Emas Cakar 5. Naga Emas Cakar 5 mengerti dan dengan paksa menarik benda ilahi luar angkasa Hong Yi keluar dari tubuhnya. Kemudian, Naga Emas Cakar 5 mengayunkan cakarnya dan benda ilahi luar angkasa hancur. Setelah benda ilahi luar angkasa hancur, seorang kriaparubaya berpakaian hitam keluar dalam keadaan menyedihkan. Di tangannya, dia memegang kristal gambar. Naga Emas Cakar 5 melangkah maju dan menghancurkan kristal gambar itu dengan cakarnya. Sekarang, apa yang bisa kau gunakan untuk mengancamku? Qin Fei yang menatap Hong Yi sambil tersenyum. Mata Hong Yi dipenuhi keputus asaan. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga tampak menyedihkan. Kultifasinya hampir sama dengan Hong Yi. Menghadapi Naga Emas bercakar 5, dia seperti seekor semut yang menghadapi seekor gajah. Jika kau menyebarkan rekaman video itu sejak awal, pasti sudah tersebar di Istana Dewa Naga sekarang. Sayangnya, Anda terlalu serakah dan ingin menggunakan video ini untuk mengancam kami. Tentu saja. Kau pasti tidak menyangka kalau aku bisa menebak kalau dia bersembunyi di benda ilahi luar angkasa milikmu. Qin Fei yang memandang Hong Yi dan tersenyum. Pria parubaya berpakaian hitam itu segera berkata, Li Buer, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang menghasutku, lepaskan aku. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Kaulah yang pertama kali mencurigainya, dan kau juga yang mengusulkan agar aku mengujinya. Hong Yi langsung melotot ke arah pria parubaya berpakaian hitam itu. Kamu memfitnahku. Li Buer, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar terpancing olehnya. Jangan khawatir, aku tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Tolong bermurah hati dan biarkan aku pergi. Pria parubaya berpakaian hitam itu tergeletak di tanah, menangis dan memohon. Lumpuhkan dia juga. Qin Fei yang menatap Naga Emas Cakar 5 dan berkata. Naga Emas Cakar 5 mengayunkan cakar naganya, dan seberkas kekuatan suci langsung memasuki laut ki pria parubaya berpakaian hitam itu. Ah! Pria parubaya itu menjerit dengan keras. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka berdua ke istana. Dia kemudian mengirimkan suaranya ke teratai api, jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Dipahami. Teratai api menanggapi. Qin Fei yang tersenyum dan membuka altar. Dia menoleh kematman dan berkata, kakak senior, ayo pergi. Naga Emas Cakar 5 melilit pergelangan tangan Qin Fei yang. Orang gila itu melambaikan tangannya dan mengirim Qin Fei yang ke benda suci spasial sebelum melangkah ke altar. Entah itu si gila atau Qin Fei yang, ini hanya selingan kecil. Di sebuah ruangan batu besar, Qin Fei yang berdiri di tengah dan melihat sekeliling. Ruang batu itu sangat besar, setidaknya beberapa ratus kaki. Tidak hanya ada berbagai macam furnitur, ada juga beberapa pot tanaman hijau kecil. Setelah saling mengenal begitu lama, ini adalah pertama kalinya Qin Fei yang datang ke benda suci spasial milik orang gila. Tanahnya juga sangat bersih. Hem. Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap keempat dinding. Ia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak pintu batu yang tertutup rapat. Mungkinkah ada lebih dari satu spasi? Qin Fei yang dengan penasaran berjalan di depan pintu batu dan mendorongnya dengan keras, tetapi ternyata dia tidak dapat membukanya. Dia berjalan ke pintu-pintu batu lainnya dan mencoba, tetapi dia juga tidak bisa membukanya. Tidak sederhana. Dia sudah tahu kalau benda suci spasial milik orang gila itu pasti bukan benda biasa. Sekarang setelah dia melihatnya, memang demikianlah adanya. Tapi apa yang ada di balik pintu-pintu ini? Memadamkan. Tiba-tiba, penglihatan Qin Fei yang kabur dan sesaat kemudian, dia muncul di puncak sebuah gunung. Qin Fei yang dengan penasaran menatap orang gila di sampingnya dan bertanya, kakak senior, benda suci spasialmu ada di level berapa? Kamu ingin tahu? Kata orang gila. Ya, Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Aku tidak akan memberitahumu. Si gila tertawa mengejek. Qin Fei yang tak berdaya mengirim si gila ke istana, lalu membuka altar dan melompat. Gunung penyu hitam. Saat ini, di sebuah lembah. Sekelompok orang berkumpul bersama, mata mereka dipenuhi antisipasi. Lembah itu luas sekali. Ada juga banyak orang, diperkirakan lebih dari seribu orang. Tetapi ketika lebih dari seribu orang berkumpul, tidak ada suara sama sekali, suasananya sangat sunyi. Di depan, Li Chang He, Wang Daoyuan, dan Jiang Dafei berdiri bersama, semuanya terdiam. Memadamkan. Tiba-tiba, suatu sosok turun di langit di atas lembah. Saat ini, semua orang serentak mengangkat kepala dan menatap sosok itu. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Jiang Dafei dan dua orang lainnya segera membungkuk. Dia adalah Tuan Muda. Yang lainnya menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang melirik ke arah kerumunan dan meminum pil pemulihan wajah, mengembalikan penampilan aslinya. Itu Tuan Muda. Itu persis seperti apa yang dikatakan Jenderal Ilahi. Salam, Tuan Muda. Setelah melihat Qin Fei yang kembali ke wujud aslinya, sekelompok orang itu berlutut dan bersujud. Bangun. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ya, semua orang bangkit dan menatap Qin Fei yang dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak asing dengan nama Qin Fei yang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya secara langsung. Ini sedikit berbeda dari Tuan Muda yang mereka bayangkan. Tuan Muda dalam imajinasi mereka adalah tipe orang yang tidak mudah didekati, dingin, dan kejam. Namun kini, Tuan Muda yang berdiri di hadapan mereka tampak sangat lembut, tanpa ada kesan sombong atau paksaan. Tuan Muda, ini untuk Anda. Li Chang He dan dua orang lainnya terbang di depan Qin Fei yang. Wang Daoyuan mengeluarkan Liontin naga kembar dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang menyimpan Liontin naga kembar. Ketika dia memberikan Liontin naga kembar kepada Li Chang He dan Wang Daoyuan, itu untuk membuktikan bahwa mereka adalah bawahannya. Sekarang mereka sudah ada di sini, tentu saja dia tidak membutuhkan Liontin naga kembar lagi. Qin Fei yang bertanya, ada berapa orang totalnya? Kecuali Fan Yun Zhang, semua orang ada di sini. Totalnya 1.198 orang. Li Chang He. Dengan 1.198 orang, termasuk Fan Yun Zhang dan Jiang Dafei, totalnya ada 1.200 orang. Seperti yang diharapkan, ada mata-mata istana pembunuh naga di 1.200 kota di utara. Tetapi Qin Fei yang tahu bahwa ini belum semuanya. Pasti ada orang-orang istana pembunuh naga yang bersembunyi di kota-kota besar. Hanya saja orang-orang ini biasanya bersembunyi di kota atau di hutan belantara, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka. Bagaimana kultifasimu? Qin Fei yang bertanya, Jiang Dafei berkata, antara setengah langkah tahap tertinggi dan tahap kesembilan surga yang sempurna. Qin Fei yang mengangguk, menatap 1.198 orang di bawah, dan berkata sambil tersenyum, sulit bagimu untuk bersembunyi di kota-kota besar selama bertahun-tahun. Tidak sulit sama sekali. Selama kita bisa menghancurkan naga, maka nyawa kita layak untuk dikorbankan. Orang-orang di bawah langsung bersorak. Saya tidak setuju dengan itu. Naga harus dihancurkan, tetapi kamu harus hidup. Aku, Qin Fei yang, tidak akan pernah melakukan kesepakatan yang membunuh seribu musuh dan kehilangan 800 orang anak buahku. Kalian harus lebih melindungi diri jika mengikutiku. Aku tidak ingin siapapun mengorbankan dirinya demi istana pembunuh naga, demi aku, Qin Fei yang. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Ya, semua orang membungkuk sebagai tanggapan, dan hati mereka dipenuhi dengan kehangatan. Tidak pernah ada seorang pun yang begitu peduli pada mereka. Betapa beruntung. Mereka telah bertemu dengan seorang tuan muda yang baik hati dan saleh. Baiklah, mari kita mulai. Aku yakin Li Chang He dan yang lainnya juga telah memberitahumu aturanku. Kata Qin Fei yang. Kami bersedia. Semua orang membungkuk. Qin Fei yang tersenyum dan mulai membuat segel dengan kedua tangannya. Segel budak dengan cepat muncul dan menyapu ke arah kepala lebih dari seribu orang. Setelah sekitar beberapa ratus napas, segel budak akhirnya selesai. Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Aku yang mengendalikanmu. Apakah kamu punya keluhan? Tidak. Sekelompok orang itu tidak ragu sama sekali dan menjawab dengan sangat lugas. Karena kamu bersedia mengikutiku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak akan menanyakan nama kalian. Lagi pula, jumlah orang di sini terlalu banyak. Aku mungkin tidak akan bisa mengingat semuanya. Tetapi saya berjanji di sini bahwa ketika saya berhasil dan pensiun, saya akan mengembalikan kebebasan anda. Juga. Tidak peduli siapapun orangnya, selama kamu mencapai paragon sempurna atau tahap sembilan surga, aku akan membantumu membuka pintu potensi. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Pintu potensi. Semua orang menjadi sangat gembira saat mendengar hal ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga sama sekali. Itu hanyalah sebuah keberuntungan besar. Qin Fei yang menoleh ke arah Jiang Dafei dan dua orang lainnya dan berkata, hitung berapa banyak paragon sempurna dan dewa paragon sempurna yang ada sekarang. Kemudian, Qin Fei yang memasuki alam kura-kura hitam dan menatap teratai api, segera siapkan pil ilahi kekacauan yin yang untukku, serta semua jenis ramuan obat untuk membuka pintu potensi. Semakin banyak semakin baik. Oke. Teratai api mengangguk. Di luar lembah. Datang. Para paragon sempurna dan para dewa paragon sempurna, melangkahlah ke depan. Jiang Dafei memandang kerumunan di bawah dan berkata, Langsung. Sosok-sosok berjalan keluar satu demi satu. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Jiang Dafei berkata lagi, dewa paragon sempurna, berdiri di sebelah kanan. Dewa paragon sempurna, berdiri di sebelah kiri. Sekelompok orang itu berjalan ke kiri dan ke kanan. Keadaannya sangat teratur. Tidak ada gangguan sama sekali. Segera. Orang-orang di kedua sisi berdiri di tempat. Jiang Dafei dan dua orang lainnya menghitung. Ada seratus lima puluh dewa paragon yang sempurna. Ada tiga ratus dewa paragon yang sempurna. Jumlahnya empat ratus lima puluh orang. Kemudian, mereka bertiga melaporkan masalah ini kepada Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang berada di dalam istana, dia dapat dengan jelas mendengar suara-suara di luar. Di luar. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar sepuluh nafas kemudian, Qin Fei Yang muncul di langit di atas lembah lagi. Dia tampak sangat kuyuh. Di tangannya, dia memegang tas kiankun. Berikan mereka pil kekacauan yin yang dan bantu mereka membuka pintu potensi. Qin Fei Yang melemparkan tas kiankun ke Jiang Dafei dan dua lainnya. Ketiganya mengambil tas kiankun dan melihat ke bawah. Mereka terkejut. Bagaimana dia bisa memurnikan begitu banyak pil dengan begitu cepat? Benar. Ada rentang waktu di kastil. Satu hari di luar sama dengan seratus tahun di dalam. Meski hanya beberapa tarikan nafas yang berlalu di luar, waktu yang lama telah berlalu di dalam kastil. Dan memurnikan pil ini secara terus-menerus memang telah membuat Qin Fei Yang kelelahan. Itu sebenarnya pil suci. Aku tidak menyangka Tuan Muda mampu memurnikan pil dewa. Ketika mereka melihat pil yang dikeluarkan Li Chang He dan dua orang lainnya, mereka semua sangat terkejut. Sekarang kau tahu betapa hebatnya Tuan Muda. Jiang Dafei tersenyum dan berkata, Kalian semua, kemarilah dan terima pil kekacauan yin yang kalian miliki. Para dewa paragon sempurna dan dewa paragon sempurna terbang satu demi satu dan menerima pil kekacauan yin yang. Pil kekacauan yin yang ini dapat meningkatkan kultivasi Anda satu tingkat minor. Jika Anda beruntung, bahkan dapat meningkatkan kultivasi Anda dua tingkat minor. Qin Fei Yang tersenyum. Tingkatkan kultivasimu ke tingkat dewa paragon. Masih ada kemungkinan untuk meningkat dua alam minor. Terima kasih, Tuan Muda. Ke empat ratus lima puluh orang itu langsung menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Ratusan orang lainnya tentu saja tampak iri. Jangan khawatir. Saat kamu berhasil mencapai tingkat dewa paragon sempurna, kamu semua akan memilikinya. Adapun orang-orang di alam Empirean, Tuan Muda tadi berkata bahwa dia juga akan membantu kalian membuka pintu potensi. Li Chang He tersenyum. Ketika ratusan orang mendengar ini, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. 2.498 Melihat reaksi semua orang, Qin Fei Yang juga sangat puas. Langkah pertama untuk memenangkan hati orang-orang pada dasarnya telah tercapai. Qin Fei Yang menatap naga emas bercakar lima di pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Buatlah penghalang. Bagaimanapun, gunung kura-kura hitam berada di luar kota naga suci. Dan ada banyak binatang buas di dekatnya, serta beberapa orang yang sedang berlatih. Jika semua orang menerobos kemudian, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Jadi, dia harus memasang penghalang untuk mengisolasi keributan itu. Mendengar ini, naga emas bercakar lima itu melesat ke langit dan berubah menjadi naga sepanjang seratus kaki. Kekuatan ilahi melonjak keluar, dan sebuah penghalang tiba-tiba muncul, menutupi seluruh lembah. Naga ilahi. Itu naga emas bercakar lima. Semua orang tercengang. Bahkan Li Chang He dan dua orang lainnya pun terkejut. Kapan Tuan Muda menaklukkan naga emas bercakar lima? Ia adalah teman yang baru saja mengikutiku belum lama ini. Ia memiliki kultivasi alam abadi dasar. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Alam abadi dasar. Mata semua orang bergetar. Tuan Muda ini benar-benar seekor naga di antara manusia. Bahkan seekor naga emas bercakar lima dari alam abadi pun berada di bawah komandonya. Mari kita mulai. Qin Fei Yang berkata, lalu duduk bersilah di kehampaan dan menutup matanya untuk beristirahat. 450 orang itu juga meminumpil kekacauan Yin dan yang satu demi satu. Ledakan. Setelah beberapa saat, gelombang aura meledak tak terkendali. Sekelompok orang menerobos satu demi satu. Tidak diragukan lagi bahwa 300 dewa sempurna semuanya telah menerobos belenggu alam sembilan surga. Asal mereka membuka pintu potensi, mereka bisa menerobos ke alam sembilan surga setengah langkah. Namun, hanya sekitar 30 dari 150 dewa sempurna yang cukup beruntung untuk melambung hingga ke dewa sempurna dan menerobos belenggu alam sembilan surga. Adapun 100 orang yang tersisa, meskipun mereka sedikit tidak beruntung dan tidak berhasil menembus belenggu alam sembilan surga, mereka semua adalah dewa sempurna. Berikutnya, tentu saja, tujuannya adalah untuk membantu orang-orang ini membuka pintu potensi. Naga emas bercakar lima melepaskan tekanannya. Pintu potensi 450 orang itu dibuka satu demi satu. Mereka yang dapat memasuki istana pembunuh naga memiliki tekat yang luar biasa. Di tengah perjalanan, mereka hanya beristirahat sebentar. Sekitar setengah jam. Ke-450 orang itu telah menembus alam abadi yang tertinggi. Melihat tanda potensial di dada mereka, mereka semua tidak bisa berkata-kata karena kegembiraan. Mengikuti dengan saksama. Semua orang menatapkin Feiyang yang sedang memulihkan diri dengan mata tertutup. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Semua ini diberikan kepadanya oleh Tuan Muda. Di masa depan, supremasi muda akan menjadi langit mereka. Apapun yang diperintahkan supremasi muda, mereka akan melakukannya. Beberapa ratus orang yang tersisa mengepalkan tangan mereka erat-erat. Untuk membuka pintu potensi, mereka harus bekerja keras dalam kultivasi mereka mulai sekarang. Tuan, sudah selesai. Li Changhe berjalan mendekati Kin Feiyang dan dengan hormat menyerahkan tas kian kun kepada Kin Feiyang. Masih banyak pil yang tersisa di dalamnya. Kin Feiyang membuka matanya, dan rasa lelah di antara alisnya menghilang. Dia melirik tas kian kun dan tersenyum tipis. Berikan pada Jiang Dafei, di masa depan, jika kamu membutuhkannya, pergilah padanya. Terima kasih, Tuan Muda. Mereka yang belum memaksimalkan potensinya membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ternyata Tuan Muda telah memurnikan ramuan yang mereka butuhkan. Mendengar hal ini, Li Changhe menyerahkan tas kian kun kepada Jiang Dafei dan mengingatkannya, Saudara Jiang, pil-pil di dalamnya sangat berharga. Jagalah baik-baik. Jangan khawatir. Aku akan melindungi pil ini dengan nyawaku. Jiang Dafei berkata dengan sungguh-sungguh. Itu terlalu dibesar-besarkan. Tapi tidak ada kepastian, jika pil ini tersebar ke seluruh dunia, itu tidak akan baik untukmu. Qin Fei yang tersenyum. Jiang Dafei tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya memang begitu. Selain pil kekacauan Yin Yang, pil-pil lainnya ditujukan untuk membuka pintu potensi. Begitu terungkap, orang bisa membayangkan bencana apa yang bakal ditimbulkannya. Kalau dipikir-pikir, tas kian kun ini masih menjadi masalah yang hangat. Qin Fei Yang menatap mereka bertiga dan berkata, Sekarang, katakan padaku, berapa banyak penguasa kota yang telah diganti. Mereka bertiga tercengang dan menatap Qin Fei Yang, tampak sedikit gugup. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jangan bilang kau belum bertindak setelah sekian lama. Maafkan saya, Tuan. Kami benar-benar belum mengambil tindakan. Karena kami telah menghubungi semua orang selama periode ini. Meskipun Anda memberi kami daftarnya, wilayah utara terlalu besar. Selain itu, kami harus mencari dan memastikannya satu per satu. Itu benar-benar membutuhkan banyak usaha. Mereka bertiga menundukkan kepala. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jiang Dafei berkata, Tuan muda, jangan khawatir, kami akan memulai rencananya nanti dan menyelesaikan tugas secepat mungkin. Lalu apa rencanamu? Qin Fei Yang bertanya. Ketiganya menegang dan menggelengkan kepala. Belum. Qin Fei Yang berkata, Belum, atau kau tidak bisa memikirkan rencana yang paling tepat? Tidak ada yang bisa lolos dari pandangan Tuan muda. Memang, kami tidak dapat memikirkan rencana yang paling tepat. Wang Daoyuan tersenyum pahit. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata, Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang rencana yang awalnya kau pikirkan. Langkah pertama untuk mengganti penguasa kota adalah membunuh penguasa kota saat ini. Langkah kedua adalah mencari cara bagi mereka yang hadir untuk mengambil aliposisi wali kota. Tetapi dibandingkan dengan langkah kedua, langkah pertama lebih sulit. Karena jumlah orangnya terlalu banyak, Kalau para penguasa kota mati satu per satu, Maka tidak peduli seberapa cerobohnya para naga, mereka akan mengetahuinya. Dan jika kita melakukannya secara perlahan dan membutuhkan waktu ratusan atau ribuan tahun, Maka hal itu akan menjadi pemborosan waktu yang sangat besar. Mereka bertiga berkata, Itu masuk akal. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Kalau begitu, kita bisa menciptakan berbagai macam kecelakaan. Jika para penguasa kota mati satu demi satu, Itu tidak akan menarik banyak perhatian. Itu tidak akan berhasil. Sekali atau dua kali bisa jadi kecelakaan, Tapi kalau terlalu sering terjadi, itu bukan kecelakaan lagi. Masalah yang paling kami khawatirkan adalah Begitu para naga menyadarinya, Hal itu akan memengaruhi rencana kami secara keseluruhan. Atau bahkan gagal. Li Chang He Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Masalah ini benar-benar tidak dapat diperhatikan oleh para naga. Li Chang He menghela nafas. Itulah sebabnya kami belum dapat menemukan cara yang paling tepat. Wang Daoyuan dan Jiang Dafei juga tampak belum bisa mengambil keputusan. Melihat mereka bertiga, Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Jiang Dafei dan dua orang lainnya saling berpandangan, Lalu menatap Qin Fei Yang. Tuan itu banyak akal, Dia harus bisa memikirkan cara yang paling aman dan paling efisien. Sesaat kemudian, Mata Qin Fei Yang berbinar, Dan dengan lambayan tangannya, Huo Yi, teratai api, dan Feng Dazi muncul. Mereka bertiga menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi bingung. Qin Fei Yang menatap Feng Dazi dan berkata, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tubuh Dewamu pulih? Feng Dazi berkata, Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Itu tidak penting. Pergilah ke berbagai rumah penguasa kota. Dengan kekuatan jiwa sucimu, Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Qin Fei Yang tertawa. Teratai api menatap Qin Fei Yang dengan bingung dan bertanya, Qin Dage, apakah kamu punya rencana? Dalam Naga emas cakar lima, kau dan Li Chang He pergi bersama. Huo Yi, kamu dan Wang Daoyuan pergi bersama. Teratai api, kau dan Jiang Dafei pergi bersama. Feng Dazi, ikutlah denganku. Kita akan terbagi menjadi empat kelompok dan menjarah ladang obat-obatan di berbagai mansion penguasa kota secepat mungkin. Tentu saja, kami juga akan membunuh para penguasa kota dari berbagai istana penguasa kota. Kata Qin Fei Yang. Begitu mencolok. Semua orang saling memandang. Itulah yang perlu kita lakukan. Dengan begitu, klan naga akan mengira bahwa target kita adalah ladang tanaman obat dan bukan para penguasa kota. Qin Fei Yang tertawa. Jadi begitulah adanya. Di permukaan, kami menjarah ladang obat-obatan, tetapi dalam kegelapan, kami membunuh penguasa kota saat ini. Pada saat itu, bahkan jika semua penguasa kota telah mati, para naga hanya akan berpikir bahwa mereka dibunuh oleh kita ketika mereka menjaga ladang obat. Meskipun itu akan menimbulkan sensasi besar, itu dapat menutupi tujuan kita yang sebenarnya. Tuan memang tuan yang mampu memikirkan rencana yang luar biasa seperti itu. Bawahan ini mengagumimu. Li Changhe menangkupkan tangannya dan tersenyum. Wang Daoyuan, Jiang Dafei, dan lebih dari seribu orang di bawahnya juga memperlihatkan ekspresi kagum. Qin Fei Yang memandang Li Changhe dan dua orang lainnya dan bertanya, kalian bertiga memiliki koordinat berbagai kota, kan? Ya, kamu hanya bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Serahkan sisanya pada teratai api, Huo Yi, dan naga emas bercakar lima. Kata Qin Fei Yang. Li Changhe dan dua orang lainnya mengangguk. Qin Fei Yang menatap kerumunan di bawah dan tersenyum, saya juga butuh seseorang untuk memimpin jalan. Siapa yang tahu koordinat semua kota? Aku. Saya juga. Tuan Muda, saya juga tahu. Puluhan orang di bawah mengangkat tangan dan berteriak. Qin Fei Yang melirik ke arah puluhan orang, dan akhirnya menatap seorang pria berpakaian hitam dan berkata, kalian. Pria ini berada di puncak alam sembilan surga dan dapat membantu. Pria itu terbang di depan Qin Fei Yang dan membungkuh, bawahan Li Bing memberi hormat kepada Tuan Muda. Kamu dari kota mana? Qin Fei Yang bertanya. Li Bing berkata, kota ular. Kota ular. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bergumam, kedengarannya familiar. Tuan Muda, kota ular sama terkenalnya dengan kota naga suci. Kota ini merupakan salah satu dari tiga kota terbesar di utara. Kata Jiang Da Fei. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Ketika sang putri dan patriark naga berpura-pura menjadi Lin Yi Yi dan muridnya dan menjarah gudang harta karun berbagai kota, mereka juga menjarah kota ular. Jadi, dia juga pernah mendengar tentang kota ini. Baiklah, bawa Feng Dazi dan aku ke kota ular. Qin Fei Yang tersenyum. Ya. Li Bing menganggup dengan hormat. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat teratai api, Huo Yi, dan naga emas bercakar lima, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita mulai. Setelah selesai, kita akan bertemu di sini. Ingatlah untuk membunuh para utusan itu. Dengan cara ini, orang-orang di istana tuan kota tidak akan dapat menghubungi para naga dengan segera, dan kita akan punya banyak waktu. Huo Yi tertawa, sudah lama aku tidak menemukan hal yang menyenangkan seperti ini. Wang Daoyuan, ayo kita pergi. Kalau begitu, mari kita pergi ke kota Naga Salju. Wang Daoyuan tersenyum, sedikit mengubah penampilannya, dan membuka sebuah altar. Kota Naga Salju, kota ular, dan kota Naga Suci adalah tiga kota terbesar di utara. Begitu keduanya pergi, Li Changhe menatap naga emas cakar lima dan berkata sambil tersenyum serak, kalau begitu, ayo kita pergi ke kota matahari bulan. Apapun, bagaimanapun, mereka hanyalah semut. Naga emas cakar lima berkata dengan bangga. Qin Fei Yang memandang Naga emas cakar lima dan berkata, kamu juga harus mengubah penampilanmu. 2499 Mengapa? Naga emas cakar lima bertanya. Kau akan mengikutiku ke Istana Dewa Naga di masa depan, jadi kau tidak boleh mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Naga emas bercakar lima menganggup dan berubah menjadi manusia. Kemudian, kekuatan ilahinya mengembun menjadi topeng dan ia menaruhnya di wajahnya. Li Chang He juga mengubah penampilannya. Dia mengaktifkan altar dan pergi bersama Naga emas bercakar lima. Begitu Naga emas cakar lima pergi, penghalang di sekitar lembah menghilang. Jiang Dafei juga mengambil pil hantu dan sedikit mengubah penampilannya. Dia menatap teratai api dan berkata sambil tersenyum, Nona teratai api, ayo kita pergi ke kota awan bintang. Oke. Teratai api menganggup. Setelah teratai api dan Jiang Dafei pergi, Lei Bing juga mengeluarkan ramuan hantu dan mengubah penampilannya. Lagi pula, dia harus tetap menyamar di kota ular di masa mendatang, jadi dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Karena itulah Jiang Dafei mengubah penampilannya. Adapun Li Chang He dan Wang Daoyuan, mereka telah muncul di Istana Dewa Naga, jadi mereka tidak dapat menunjukkan wajah asli mereka. Jika tidak, semua orang akan tahu bahwa Li Buer di Istana Dewa Naga adalah Qin Fei Yang. Setelah itu, Lei Bing juga membuka altar. Qin Fei Yang melompat ke altar bersama Feng Daxi. Ia melihat lebih dari seribu orang di bawah dan berkata sambil tersenyum, bangun jembatan kontrak satu sama lain sehingga kalian dapat saling menghubungi di masa mendatang. Kemudian, segera kembali ke kota masing-masing. Namun, jangan kembali ke rumah tuan kota, kalau-kalau kalian terluka. Ya. Sekelompok orang membungkuk dan menjawab. Lei Bing juga melompat ke altar. Tuan muda ini benar-benar berani. Ya. Hanya tuan muda yang berani memikirkan rencana yang begitu berani, dan hanya tuan muda yang berani melakukannya. Setelah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya pergi, lebih dari seribu orang menghela nafas. Terakhir kali. Untuk menghadapi Qin Fei Yang, para naga menjarah gudang harta karun di seluruh kota di utara. Kali ini, Qin Fei Yang dapat dikatakan memberinya rasa obatnya sendiri. Orang bisa membayangkan. Ketika para naga menerima berita itu, wajah mereka akan jelek. Kota Ular. Ada lautan manusia dan aliran kuda serta kereta yang tak berujung. Kota itu tampak sangat makmur dan ramai. Rumah tuan kota, yang terletak di pusat kota, tentu saja dijaga ketat. Saat ini, di belakang rumah tuan kota, di atas ladang obat-obatan, tiga sosok muncul entah dari mana. Mereka tidak lain adalah Qin Fei Yang, Feng Dazi, dan Lei Bing. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Dazi. Feng Dazi melambaikan tangannya, lalu sebuah indera ketuhanan melesat keluar dan menghantam ke bawah. Dengan suara keras, sebuah pesona muncul di atas ladang pengobatan, dan pesona itu hancur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Qin Fei Yang segera melepaskan kekuatan sucinya dan menuangkannya ke tanah di bawah ladang tanaman obat. Gemuruh. Seluruh ladang tanaman herbal tercabut, termasuk urat kristal dan urat roh di bawahnya. Siapa ini? Keributan itu segera membuat warga di perumahan tuan kota waspada. Seorang lelaki tua berpakaian hitam memimpin dan bergegas ke gunung belakang. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang dan Feng Dazi, wajahnya tiba-tiba berubah. Itu karena keduanya belum mengubah penampilan mereka. Dan Qin Fei Yang ingin menimbulkan sensasi. Tak perlu dikatakan lagi, Feng Dazi dulunya adalah seorang pelayan paranaga, jadi paranaga tentu saja mengenalnya. Beraninya kau merampok ladang tanaman obat di kota ular lagi? Dan Feng Dazi ini, bukankah dia sendiri yang meledakkan dirinya? Mengapa dia masih hidup? Orang tua berpakaian hitam itu terkejut sekaligus marah, tetapi dia tidak berani maju. Mereka bukan saja tidak berani melangkah maju, mereka malah melarikan diri demi keselamatan jiwa mereka karena takut. Feng Dazi berbalik dan menatap lelaki tua berpakaian hitam, yang baru saja mencapai alam surga ke-9. Sebuah indra ketuhanan melesat keluar, dan lelaki tua berpakaian hitam itu tewas di tempat. Saat berikutnya, ia kembali ke wujud aslinya, yaitu seekor naga hitam, dan jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Segera, sekelompok orang lainnya bergegas ke gunung belakang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah ungu, yang terlihat sangat agung. Dia adalah penguasa kota ular. Orang-orang di belakangnya pada dasarnya adalah antek-antek naga. Mereka semua pantas mati. Lei Bing berkata pada Feng Dazi. Mati. Feng Dazi berkata dengan dingin, dan sebuah indra ketuhanan menyerbu ke arah sekelompok orang itu bagaikan air pasang. Itu Qin Fei yang berlari. Sang penguasa kota meraung. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Divine Sense sudah tiba. Ah! Bersamaan dengan serangkaian teriakan, sekelompok orang itu tewas, dan darah berceceran di langit. Pada saat yang sama, Qin Fei yang meletakkan ladang tanaman obat ke alam kura-kura hitam, menatap kabut darah di langit, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke kota berikutnya. Ya. Lei Bing membuka altar lain, dan kemudian mereka bertiga pergi tanpa menoleh ke belakang. Apakah kau mendengar keributan di istana tuan kota? Sepertinya telah terjadi sesuatu. Saya samar-samar mendengar suara jeritan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, semua orang di kota ular menatap ke arah istana penguasa kota, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Para pengawal istana tuan kota mendengar keributan itu dan bergegas ke gunung belakang karena terkejut. Ketika dia melihat ladang pengobatan yang dijarah, ketika dia melihat mayat naga hitam, ketika dia melihat tanah penuh mayat terpotong-potong dan anggota tubuh terputus, dia langsung menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang merampok ladang tanaman herbal? Siapa yang membunuh utusan naga dan penguasa kota? Berita itu dengan cepat menyebar di kota ular dan menyebabkan keributan besar. Pada saat yang sama, kota naga salju, kota matahari bulan, dan kota awan bintang juga mendidih. Karena rumah-rumah penguasa kota di ketiga kota itu juga dirampok. Utusan naga dan penguasa kota juga terbunuh. Aku melihatnya, itu Huo Yi. Benar sekali, dia adalah kaki tangan Qin Fei Yang. Dialah yang merampok ladang tanaman obat di kota naga salju dan membunuh penguasa kota serta utusan para naga. Ya Tuhan. Mengapa dia tiba-tiba melakukan hal seperti itu? Dia gila. Aku juga melihatnya, seorang wanita bertopeng telah merampok ladang tanaman obat di kota awan bintang. Dia terlalu kuat. Tuhan kota, utusan para naga, dan para pengawal sama lemahnya seperti semut di hadapannya. Petik 2. Petik 2. Badai yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di utara. Semua kota membicarakannya. Suara mendesing. Di atas sebuah kota, disertai aura yang menakutkan, seorang pria berjubah emas dan mengenakan topeng turun di langit di atas rumah Tuhan kota. Mati saja kalian semua. Setelah merampok ladang tanaman obat, lelaki berjubah emas itu berteriak dingin, dan kekuatan suci menyeruak keluar serta menghujani istana penguasa kota. Ledakan. Seluruh mansion Tuhan kota berubah menjadi abu dalam sekejap. Betapa kejamnya. Li Changhe menggelengkan kepalanya. Itu benar. Pria berjubah emas itu adalah naga emas cakar lima. Ayo pergi. Naga emas cakar lima berkata dengan dingin. Li Changhe menganggup dan membuka sebuah altar. Setelah keduanya pergi, kota menjadi gempar. Siapa mereka? Kudengar mereka telah merampok lebih dari satu rumah Tuhan kota. Berita itu akhirnya sampai ke istana Dewa Naga. Apa katamu? Wanita berpakaian putih itu menatap seorang murid yang datang melapor dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. Tuhan naga leluhur. Itu benar. Kata murid itu. Siapa ini? Wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara berat. Huo Yi, seorang wanita bertopeng, dan seorang pria bertopeng. Dan seseorang melihat Kinfei Yang dan Feng Dazi dengan mata kepala mereka sendiri. Kata murid itu. Feng Dazi. Bukankah dia sudah mati? Wanita berpakaian putih itu terkejut. Saat itu, Feng Dazi menghancurkan dirinya sendiri di depannya. Bagaimana dia masih hidup? Mungkinkah dia meninggalkan sedikit jiwa keilahiannya sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri? Benda terkutuk ini. Murid itu berkata, dan kultifasi mereka tampaknya sangat kuat. Seberapa kuat? Wanita berpakaian putih itu bertanya. Aku tidak yakin, tapi ku dengar Huo Yi, wanita bertopeng, dan pria bertopeng semuanya ada di alam abadi. Kata murid itu. Kinfei Yang. Kalian benar-benar tidak patuh hukum. Wanita berpakaian putih itu tidak dapat menahan amarahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku tahu, kamu bisa pergi sekarang. Ya. Murid itu menanggapi dengan hormat, berbalik, dan segera pergi. Wanita berpakaian putih itu mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sosok samar muncul. Itu adalah Longzun. Wanita berpakaian putih itu berteriak, Tuan Longzun, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang salah? Longzun mengerutkan kening. Kinfei Yang, Huo Yi, Feng Da Zi, dan dua pria dan wanita bertopeng yang muncul entah dari mana, dengan sengaja menjarah ladang obat-obatan di berbagai rumah bangsawan kota di utara. Utusan naga kita semuanya dibunuh oleh mereka. Kata wanita berpakaian putih itu. Tentu saja, dia mengabaikan kematian berbagai penguasa kota. Sebab dibandingkan dengan penjarahan ladang obat-obatan dan kematian utusan naga, kematian berbagai penguasa kota tidak layak disebut. Apa? Binatang kecil sialan ini, apakah tidak ada habisnya? Longzun berkata dengan marah. Wanita berpakaian putih itu berkata, Tuan, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Segera kirim pesan kepada para naga leluhur di berbagai wilayah laut, suruh mereka segera bergegas ke utara dan membunuh mereka dengan cara apapun. Longzun berteriak. Ya, wanita berpakaian putih itu mengangguk. Pada saat ini, Qin Fei Yang, Trate Api, Huo Yi, dan naga emas cakar lima telah menjarah sepertiga kota di utara. Lagi pula, kekuatan mereka ada di depan mereka, dan mereka juga memiliki koordinat berbagai rumah penguasa kota. Penjarahan ladang obat-obatan hanya masalah beberapa kedipan mata. Sebaliknya, terburu-buru adalah hal yang paling memakan waktu. Karena jarak antar kota-kota besar di utara pada dasarnya sangat jauh. Kota terdekat perlu mengaktifkan beberapa alam. Altar teleportasi untuk mencapainya. Di langit di atas rumah tuan kota, Lei Bing dan Feng Dazi membantu memindahkan ladang pengobatan. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Huo Yi. Apa masalahnya? Huo Yi menatapnya dengan curiga. Kurasa hal-hal ini sudah sampai ke telinga longsun. Dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuh kita. Jadi, kita harus berhati-hati. Qin Fei Yang memperingatkan. Jangan khawatir. Dengan pedang yang patah, tidak akan jadi masalah untuk melarikan diri. Huo Yi tersenyum percaya diri. Jangan lengah. Kata Qin Fei Yang. Mengerti. Huo Yi menganggupkan kepalanya dan mematikan kristal gambar. Pada saat ini, ladang obat-obatan di bawahnya juga tercabut dari tanah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim ladang obat ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia melihat sekeliling. Apa yang sedang terjadi? Mengapa utusan naga dan penguasa kota belum datang? Qin Fei Yang curiga. Saya kira mereka sudah menerima beritanya, jadi mereka tidak berani datang dan memeriksa. Kata Feng Dazi. Kalau begitu, bukankah kita tidak punya cara untuk membunuh para penguasa kota itu? Lei Bing mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, mari kita bunuh mereka. Membunuh. Feng Dazi tercengang. Qin Fei Yang berkata, hancurkan seluruh istana tuan kota. Hah. Feng Dazi terkejut. Mengapa kamu begitu terkejut? Pokoknya, orang-orang kami sudah memberitahu mereka sebelumnya untuk tidak kembali ke istana tuan kota setelah kembali ke kota masing-masing. Dan sekarang, orang-orang di City Lord Mansion hampir semuanya adalah antek-antek naga. Kematian mereka tidak pantas disesali. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, itu benar. Feng Dazi menganggup dan terbang ke langit bersama Qin Fei Yang. Sebuah aura dewa meledak ke dalam istana tuan kota. Dengan suara ledakan keras, seluruh mansion tuan kota langsung musnah. Setelah itu, ketiganya tidak berhenti dan bergegas ke kota berikutnya. 2.500. Berikutnya, Qin Fei Yang kemudian mengirim pesan kepada teratai api, Jiang Da Fei, Li Chang He dan naga emas cakar lima, memberitahu mereka untuk berhati-hati. Dan Huo Yi, teratai api, dan naga emas cakar lima juga mulai menghadapi situasi yang sama. Utusan naga dan penguasa kota tidak datang. Seolah-olah mereka memberitahu mereka bahwa mereka dapat menjara sebanyak yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak akan datang untuk menyianyiakan nyawa mereka. Pilihan terakhir yang diambil mereka bertiga sama dengan Qin Fei Yang, yaitu menghancurkan seluruh istana tuan kota. Yang lebih lucu adalah, Berita ini perlahan menyebar. Apa? Menghancurkan seluruh istana tuan kota. Orang-orang ini gila. Tidak, aku tidak bisa tinggal di istana penguasa kota lebih lama lagi. Jika mereka datang, aku pasti akan mati. Cepat, beritahu semua orang untuk segera mengungsi dari rumah tuan kota. Petik 2. Petik 2. Setelah menerima berita ini, utusan naga dan penguasa kota dari berbagai istana penguasa kota segera memberikan perintah. Di beberapa kota, bukan hanya warga istana tuan kota saja yang mengungsi, bahkan seluruh warga yang ada di dalam kota pun mengungsi keluar kota, sehingga kota tersebut menjadi kosong melompong. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak berdaya. Di atas rumah tuan kota, Jiang Dafei menatap rumah tuan kota yang kosong, sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut saat dia mendesah, perkembangan situasinya agak tak terduga. Memang, saya tidak menduganya. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jiang Dafei bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Teratai api merenung sejenak, lalu berkata, tidak perlu dilanjutkan, ayo mundur. Baiklah. Jiang Dafei menganggup, membuka altar, dan mereka berdua segera pergi. Pada saat yang sama, Huoyi dan Wang Daoyuan juga tiba di atas rumah tuan kota yang kosong. Dan bukan hanya rumah tuan kota, kotanya pun kosong. Ini sudah menjadi kota kosong kedua yang kami temui. Wang Daoyuan melirik ke arah mansion tuan kota, lalu menatap kota yang kosong, dan berkata tanpa daya. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Huoyi dengan tegas membuka sebuah altar. Mati. Namun, pada saat ini, disertai dengan teriakan keras, cahaya pedang merobek langit di kejauhan dan menyerang ke arah Huoyi dan Wang Daoyuan. Huoyi menunduk dan tidak ragu mengerahkan kekuatan ilahinya untuk melindungi altar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang patahnya dan menebasnya. Gemuruh. Kedua cahaya pedang bertemu. Dalam sekejap, seluruh kota, termasuk rumah tuan kota, hancur menjadi abu. Seperti yang tuan muda harapkan, para naga akan mengirim orang untuk membunuh kita. Wang Daoyuan bergumam. Huff. Huoyi mengerutu dingin saat dia mencengkeram Wang Daoyuan, lalu dia melesat ke atas altar bagai sambaran petir sebelum sosoknya mulai menghilang. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun berpakaian merah darah melesat di langit bagaikan sambaran petir. Dia memegang belati berwarna merah darah di tangannya. Huoyi menatap pemuda berjubah darah itu dan terkekeh. Naga leluhur naga darah, bukankah kau menjaga laut utara? Apa yang kamu lakukan di sini? Berani sekali kau. Meskipun pemuda berpakaian merah darah itu tampak muda, ada aura pembunuh yang mengejutkan di antara kedua alisnya. Aku sudah menduga kau akan datang, jadi aku tidak akan memberimu kesempatan. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Huoyi melambaikan tangannya, dan kedua sosok itu menghilang sepenuhnya. Sialan, sialan. Pemuda berjubah darah itu meraung. Di langit di atas kota lain, naga emas cakar lima dan Li Changhe juga menemukan kota kosong. Li Changhe menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah altar. Berdengung. Tapi saat ini, kristal gambar berdering. Li Changhe mengeluarkan kristal gambar, dan bayangan Qin Fei yang muncul. Saya menerima pesan dari Huoyi bahwa naga leluhur naga darah telah tiba di utara. Saya yakin naga leluhur lainnya juga telah tiba. Segera evakuasi. Kata Qin Fei yang. Naga leluhur. Ekspresi naga emas cakar lima dan Li Changhe berubah saat mereka segera menghidupkan kembali altar dan kembali ke gunung kurakura hitam. Pada saat yang sama, teratai api juga menerima pesan Huoyi. Titik. Gunung penyu hitam. Beberapa orang muncul di langit di atas lembah satu demi satu. Qin Fei yang melirik semua orang dan tertawa, semua orang kembali, tidak buruk. Sayang sekali kita tidak membunuh mereka semua. Lei Bing menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Li Changhe mendesah, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Wang Daoyuan memandang Qin Fei yang dan berkata, Tuan muda, kita seharusnya bertindak diam-diam saat itu. Apakah kau pikir dengan bertindak diam-diam, kau bisa membunuh semua penguasa kota tanpa ada yang menyadarinya? Itu tidak akan pernah mungkin. Ada begitu banyak orang di istana penguasa kota. Tidak peduli seberapa tertutupnya kita, cepat atau lambat kita akan ketahuan. Kata Huo Yi. Qin Fei yang tertawa, karena kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada yang perlu disesali. Ceritakan padaku tentang hasilmu. Dia sudah sangat gembira karena semua orang telah kembali. Jiang Dafei berkata, Nona teratai api dan saya telah membunuh total 160 penguasa kota. Wang Daoyuan melanjutkan, Tuan Huo Yi dan saya telah membunuh total 175 Tuan Kota. Tuan Naga Emas dan aku telah membunuh sedikit lagi. Kami membunuh total 190 penguasa kota. Li Chang He tertawa. Tidak ada cara lain, Naga Emas Cakar 5 terlalu ganas. Lebih dari kita. Lei Bing tercengang. Lalu berapa banyak yang kau bunuh? Semua orang memandang Qin Fei yang dan dua orang lainnya dengan rasa ingin tahu. Lei Bing tersenyum pahit, Tuan Muda, Tuan Feng Dazi dan saya telah membunuh 150 Tuan Kota. Memang agak buruk. Huo Yi menyeringai. Qin Fei yang memutar matanya. 150, 160, 175, 190, jika di total jumlahnya menjadi 675. Belum lagi, ini adalah hasil yang bagus. Ada 1200 kota di utara. Dengan kata lain, mereka telah membunuh lebih dari setengahnya. Dan ini bukan inti persoalannya. Titik fokusnya adalah ladang-ladang tanaman obat di mansion Tuan Kota ini. Ayo pergi. Ke dunia penyu hitam. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke dunia kura-kura hitam. Di atas tanah iblis, ada ladang-ladang tanaman obat yang masih utuh mengambang. Ini adalah ladang tanaman obat yang dijarah Qin Fei yang. Vena kristal, vena jiwa, tak satu pun yang luput. Qin Fei yang menatap Huo Yi dan yang lainnya, lalu bertanya bagaimana dengan ladang tanaman obat yang kalian jarah. Huo Yi, teratai api, dan naga emas bercakar lima saling berpandangan. Dengan lambayan tangan mereka, ladang-ladang tanaman obat berterbangan dari laut ki mereka satu demi satu. Bagi orang yang telah mencapai tingkat kultifasi mereka, laut ki mereka dapat menampung segalanya. Sangat banyak. Li Chang He, Wang Daoyuan, Jiang Dafei, dan Lei Bing menatap ladang tanaman obat, urat kristal, dan urat jiwa dengan linglung. Qin Fei yang tersenyum, sepertinya tidak perlu menjarah ladang ramuan, urat jiwa, dan urat kristal kuil Dewanaga. Itu sudah cukup untuk menyebabkan perubahan yang mengguncang dunia kura-kura hitam. Teratai api menganggup dengan senyum di wajahnya. Ini adalah setengah dari urat kristal dan urat jiwa wilayah utara, mungkin sebanding dengan gabungan urat kristal dan urat jiwa wilayah utara, gurun barat, gurun selatan, dan makam timur. Dan ruang di dunia kura-kura hitam lebih kecil dari North Washtelen. Orang bisa membayangkan. Dengan begitu banyak urat kristal dan urat jiwa yang memasuki dunia penyuh hitam, seberapa besar perubahan yang akan ditimbulkannya. Selain hal lainnya, dunia kura-kura hitam saat ini sudah pasti melampaui kuil Dewanaga. Kinfei yang menatap teratai api sambil tersenyum, maaf merepotkanmu lagi. Tidak masalah. Teratai api tersenyum tipis dan berkata, Saudara-saudara macan hitam, keluarlah dan bantu. Yang akan datang. Ketiga bersaudara macan hitam berlari keluar kastil kuno, saat melihat ladang tanaman, urat kristal, dan urat jiwa, mereka semua tercengang. Kinfei yang menoleh ke Lei Bing dan Jiangdafei dan berkata, Kalian berdua kembali dulu. Jika ada sesuatu, hubungi aku. Oke. Keduanya mengangguk. Kinfei yang mengeluarkan kristal gambar, setelah membuat jembatan kontrak, dia mengirim keduanya keluar. Li Changhe bertanya, Tuan muda, bagaimana dengan kota-kota yang tersisa? Saya baru saja hendak memikirkan hal ini. Kalian berdua pergilah dan bantulah teratai api. Aku akan memikirkannya sendiri. Kinfei yang selesai berbicara dan berjalan ke halaman di samping. Feng Dazi memasuki kastil kuno dan melanjutkan rekonstruksi tubuhnya. Naga emas bercakar lima mengikuti Kinfei yang. Adapun Hu Yi, dia berkeliaran di ladang tanaman obat sendirian. Bantu aku menyeduh teh. Kinfei yang duduk di pavilion, menatap naga emas bercakar lima dan berkata, lalu menundukkan kepalanya dan merenung. Pegunungan Dewa Naga, di atas dataran. Wanita berpakaian putih dan pemuda berpakaian merah darah berdiri bersama, keduanya diam dan muram. Segera, diiringi beberapa suara siulan, empat orang lainnya terbang mendekat. Wanita berpakaian putih itu memandang ke empat orang itu dan bertanya, bagaimana? Salah satu dari mereka berkata, kami tidak menemukan satu orang pun, tetapi kami menghitung bahwa total lebih dari enam ratus rumah tuan kota telah dijarah. Berengsek. Pemuda berbaju merah darah itu geram. Kamu baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa kamu bertemu Hu Yi, mengapa kamu membiarkannya melarikan diri? Seorang lelaki tua menata pemuda berpakaian merah darah dan mengerutkan kening. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata, mereka sudah menduga kalau kita akan muncul, jadi mereka sudah bersiap. Mengapa orang-orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Yang lainnya mengusap dahi mereka. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata lagi, juga, Hu Yi ini benar-benar tahu bahwa aku menjaga laut utara. Apa? Bagaimana dia tahu? Yang lainnya terkejut. Jelas bahwa mereka sudah menduga hal ini, kata Li Tianlan. Saya khawatir bukan hanya saya saja, tetapi juga beberapa di antara kalian yang menjaga laut pedalaman, laut barat, laut selatan, dan laut timur, mereka juga tahu. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata dengan suara dalam. Saya akhirnya mengerti mengapa Longsun selalu mengatakan bahwa Qin Fei Yang adalah ancaman yang lebih besar daripada istana pembantai naga. Pikirannya sungguh menakutkan. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini sekarang. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Sebenarnya, Hei Tua dan tiga orang lainnya seharusnya sudah membuka segel artefak ilahi yang menentang surga saat terakhir kali kita berada di sini. Ya. Jika kita membuka segel artefak ilahi pada saat itu, meskipun laut utara dan pulau naga ilahi akan terkena dampaknya, setidaknya kita bisa menyingkirkannya dan menunggu selamanya. Tapi sekarang, Hei Tua dan tiga orang lainnya telah terbunuh, dan mereka belum memadatkan jiwa ilahi yang lengkap. Yang paling penting adalah bahwa busur ilahi matahari terbenam, empat artefak ilahi yang menentang surga, juga telah jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Saya khawatir keempat artefak ilahi yang menentang surga telah menyerah padanya. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, mereka pasti sudah membunuh jalan keluar. Keempat orang lainnya juga mendesah. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Cepatlah berpikir, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pemuda berpakaian merah darah itu berkata dengan marah, merasa sedikit gelisah. Wanita berpakaian putih itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, mari kita minta nasihat dari Tuan Longzun. Keempat orang lainnya juga mengangguk. Pikiran mereka sekarang kacau, dan sulit bagi mereka untuk memikirkan solusi yang efektif. Wanita berpakaian putih itu mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Bayangan Longzun muncul. Bagaimana itu? Longzun bertanya. Kami tidak berguna. Mohon maafkan kami, Tuan Longzun. Kenam orang itu langsung berlutut dalam kehampaan. Tubuh Longzun tiba-tiba mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang saat mendengar itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, berapa banyak kota yang terkena dampaknya. Lebih dari enam ratus. Wanita berpakaian putih itu berkata jujur. Longzun berkata dengan marah, lebih dari enam ratus kota, itu setengah dari laut utara. Kenam orang itu gemetar ketakutan, seakan-akan mereka sedang menghadapi jurang yang dalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.